Keributan itu terjadi karena naga terbang ke langit ke-9 dan perisai api 9 revolusi akhirnya bertabrakan. Semua orang awalnya mengira bahwa Long Chen pasti akan mati, tetapi ketika Long Chen menggunakan perisai api 9 revolusi, mereka semua tahu bahwa Long Chen masih memiliki harapan. Naga raksasa itu membubung hingga ke langit ke-9, bayangan naga yang hampir nyata itu, dengan suara keras bertabrakan dengan perisai api 9 revolusi milik Long Chen. Gemuruh. Dengan serangkaian ledakan, tanah kuning itu terguncang menjadi lubang besar. Pasir dan debu memenuhi langit, beterbangan di mana-mana, menghalangi pandangan semua orang. Pasir kuning menari liar, samar-samar terlihat bahwa 9 revolving fire shield berputar dengan gila. Seperti mesin penggiling, kekuatan 9 heavens dragon soars tersebar sepenuhnya ke 9 heavens. Kekuatan yang mengamuk langsung menghantam tanah di sekitarnya, membentuk lubang besar, menyebabkan lebih banyak debu meledak. Pada saat ini, Long Chen menghadapi tekanan yang sangat besar. Dia memegang 9 revolutions fire shield, seolah-olah dia menggunakan tangannya untuk menopang sebuah gunung. Meskipun berat, tetapi Long Chen senang, karena dia menemukan bahwa pertahanan murni 9 revolutions fire shield sepenuhnya mampu menghalangi kekuatan dragon soars to the nin heaven. Inti dari 9 revolutions fire shield adalah kata, berputar. Itu bukan konfrontasi langsung, tetapi melalui rotasi, itu mencurahkan kekuatan dragon soars to the nin heaven. Bagaimana ini mungkin? Merasa serangannya benar-benar mengenai udara, tidak perlu disebutkan betapa terkejutnya leluhur naga biru itu. Matanya menjadi merah darah, dan dia meraum dengan marah, Long Chen, apakah kamu pikir kamu dapat menghalangiku seperti ini? Pergilah ke neraka. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan output ki sejati, hampir menggunakan semua ki sejati di tubuhnya untuk menggerakkan serangan. Energi kekerasan itu langsung mengguncang Long Chen beberapa langkah ke belakang. Mati, Long Chen mengatupkan giginya, menghalangi dengan kuat, dari awal hingga akhir, dia tidak membiarkan lawan melangkah maju. Ketika dia merasa sudah waktunya, pada saat itu, dia benar-benar melepaskan salah satu tangannya, menyedot blue dragon halbert dari tanah, mengendalikannya di tangannya sendiri. Hantu tua, sampai di titik ini, kau masih belum mengerti siapa orang yang meninggal itu. Long Chen meraum. Ketika Nine Revolving Fire Shield memblokir serangan lawan, Long Chen tahu bahwa harapan ada di depannya. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan seringai. Usaran air merah darah yang aneh itu muncul di sisik-sisiknya yang halus. Kemampuan menelan terbentuk dari udara tipis. Dunia yang melahap darah. Pada saat ini, Long Chen menggunakan kekuatan mistis yang diberikan kepadanya oleh esensi darah warisan naga ilahi. Kabut merah darah meresap ke area kecil dan langsung menyelimuti leluhur naga biru. Kali ini, Long Chen mengendalikan area dunia darah yang memakan untuk berhadapan dengan leluhur naga biru saja. Oleh karena itu, tekanan darah leluhur naga biru lebih besar daripada orang lain. Apa benda ini? Ketika Patriark naga biru, yang menggunakan teknik pamungkasnya dengan sekuat tenaga, melihat kabut merah darah di sekitarnya, dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa darah di seluruh tubuhnya mendidih. Darah yang awalnya miliknya tampaknya bukan miliknya saat ini karena bergejolak dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya. Tubuh bagian dalam adalah bagian terlemah dari seseorang. Bagaimana Patriark naga biru dapat melancarkan serangannya dalam situasi seperti itu? Terlebih lagi, turbulensi darah telah menyebabkan Patriark naga biru menderita serangan balik, melukai organ dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen, monster macam apa kamu? Patriark naga biru yang awalnya tenang, tiba-tiba mengeluarkan teriakan ngeri. Hal ini membuat kulit kepala para penonton menjadi mati rasa. Dikelilingi kabut merah darah, mereka hanya bisa melihat samar-samar posisi Patriark naga biru. Hantu tua, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Sejak saat kau membuat lingki kesayanganku tertidur lelap, aku sudah memutuskan untuk membunuhmu. Dan sekaranglah saatnya. Long Chen mendengus dingin. Pada saat ini, dia menarik perisai api sembilan revolusi dan langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan yang tersisa dari leluhur naga biru. Kemudian, dia tiba-tiba melesat dengan tombak naga biru di tangannya. Jiwa naga lainnya tiba-tiba melesat keluar dan bergegas menuju leluhur naga biru. Aku akan membiarkanmu mati dengan jurus yang paling kau banggakan. Teknik tempur naga biru, naga terbang ke langit ke sembilan. Matilah. Pada saat ini, leluhur naga biru telah menghabiskan kisejatinya dan seluruh tubuhnya hampir terkurung oleh dunia darah yang memakan. Ketika dia melihat bayangan naga cian di bawahnya, dia benar-benar pingsan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku mati di tanganmu? Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Ah! Teriakan putus asa dari leluhur naga biru sebelum kematiannya membuat semua orang merinding. Mereka hanya bisa menyaksikan bayangan naga biru menelan leluhur naga biru dan melemparkannya ke langit. Kemudian, dia jatuh dan menghantam tanah. Di bawah hantaman naga terbang ke langit ke sembilan, semua tulang di tubuh leluhur naga biru hancur, meridiannya patah, dan lima organ dalam dan enam ususnya hancur. Ketika dia jatuh ke tanah, asap dan debu memenuhi langit. Dia pasti sudah mati. Adapun Longchen, dia menyingkirkan tombak naga biru dan transformasi jiwa naga. Dia berdiri di depan patriark naga biru dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Adegan ini membuat suasana hening beberapa saat. Kemudian, berbagai macam kegaduhan dan diskusi pun pecah. Pikiran orang-orang di tembok kota menjadi kosong. Melihat kelahiran keajaiban ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak dapat kembali ke akal sehat mereka. Mereka saling memandang, dan bahkan suara mereka bergetar. Semuanya, semuanya, apakah aku salah lihat? Naga, Longchen membunuh leluhur naga biru, seorang ahli yang tak tertandingi. Seharusnya benar. Aku tidak salah lihat. Aku, aku juga melihatnya. Jangan konyol. Itu benar. Longchen benar-benar jenius tak tertandingi di kota Yuanling kita. Usianya belum mencapai 20 tahun, tetapi dia membunuh seorang prajurit di alam sungai surgawi. Apa maksudnya ini? Jenius, hanya itu kata yang bisa menggambarkannya. Pada hari ini, Longchen secara resmi dipromosikan ke tingkat penguasa super kota Yuanling. Di tembok kota, ada yang gembira, ada pula yang sedih. Liga Bisnis Cahaya Pagi adalah satu-satunya kekuatan yang senang dengan kemenangan Longchen. Lawan mereka semua melemah, dan mereka adalah satu-satunya yang tidak penting, yang juga merupakan sesuatu yang membahagiakan. Di sisi lain, Istana Jiwa Binatang kemungkinan akan kehilangan posisi penjaga dewa alam surgawi dan rumah Tuan Kota. Adapun keluarga Lingwu, mereka marah dan kesal. Pada saat ini, semua anggota keluarga Lingwu melihat leluhur Naga Biru tewas di tangan Longchen. Mereka merasa seperti disambar petir dan tidak dapat mempercayainya, tetapi kebenarannya ada di sana. Meskipun leluhur tua Naga Biru dan Longchen telah sepakat bahwa pertarungan ini adalah untuk menyelesaikan dendam mereka, tanpa mempedulikan apakah mereka akan hidup atau mati, kebanyakan dari mereka melupakan masalah itu ketika leluhur tua Naga Biru meninggal dan bergegas menuruni menara kota. Keluarga Lingwu, apakah kalian ingin dimusnahkan? Kepala pelayan berpakaian hitam menghalangi jalan mereka dan berkata dengan dingin. Kata, pemusnahan, membuat anggota keluarga Lingwu menggigil dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kata dingin ini menghentikan langkah mereka dan memaksa mereka untuk menahan amarah di hati mereka. Jangan lupakan perjanjian antara kamu dan Longchen. Sebagai keluarga nomor satu di kota Yuanling, kamu bahkan tidak bisa menepati janji dasar ini. Suara pangeran ke-9 terdengar di telinga mereka. Semua anggota keluarga Lingwu merasakan bulu kuduk mereka merinding. Pada saat ini, meskipun ada kemarahan dan kebencian di hati mereka, mereka tidak punya pilihan selain menekannya. Kematian leluhur Naga Biru jelas merupakan pukulan besar bagi keluarga Lingwu. Mereka masih tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Bahkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan hal itu merasa sulit untuk menerima hal ini, apalagi mereka sendiri. Tepat ketika anggota keluarga Lingwu dihalangi oleh pangeran ke-9, terjadi keributan lain di bawah. Orang-orang di tembok kota menoleh dan melihat serigala hitam melolong ke langit. Di bawahnya terdapat mayat leluhur Suanwu yang dimutilasi. Sinar cahaya hitam terbang menuju makam leluhur keluarga Beitang. Itu adalah kapak dewa Suanwu. Saudara ke-4 juga sudah meninggal. Ini adalah sambaran petir yang datang tiba-tiba. Anggota keluarga Lingwu kehilangan jiwa mereka. Sebagian besar dari mereka pucat dan harus ditopang oleh orang-orang di sekitar mereka. Keluarga Lingwu telah kehilangan dua orang kepala keluarga. Kejayaan keluarga nomor satu di kota Yuanling telah sirna sepenuhnya. Semua orang tahu bahwa Longchen, seorang yang tidak dikenal, yang menyebabkan kemerosotan keluarga yang kuat ini. Rasa kaget tak dapat lagi menggambarkan perasaan semua orang. Mereka merasa bahwa semua yang terjadi hari ini hanyalah mimpi. Dalam mimpi mereka, mereka menyaksikan lahirnya sebuah keajaiban. Pemuda ini bernama Longchen. Namanya akan mengguncang seluruh kabupaten Yuanling mulai hari ini dan seterusnya. Tidak seorang pun pernah mampu menggoyahkan kekuatan superkota Yuanling dengan kekuatannya sendiri, tetapi Longchen berhasil melakukannya. Yang mulia, kami para saudara akan membawa pulang kakak tertua dan kakak keempat kami. Suara serak patriark harimau putih terdengar agak tua. Pergi. Pangeran ke-9 berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Lingwu telah sepenuhnya dikalahkan hari ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Jika mereka tetap di sini, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak muka. Semua orang memperhatikan anggota keluarga Lingwu yang diam-diam membersihkan jasad leluhur Naga Biru dan leluhur Suanwu. Orang yang meninggal harus dihormati. Longchen dan Xiaolang mundur ke samping. Konflik tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Longchen dan keluarga Lingwu telah mencapai titik di mana hanya ada dua pilihan, kau mati atau aku hidup. Akhir cerita hari ini sesuai dengan harapannya. Jika bukan karena usaha Longchen, dialah yang akan dibersihkan. Oleh karena itu, dia tidak merasa kasihan. Di dunia ini, pemenang adalah raja dan yang kalah adalah orang yang salah. Ini adalah hal yang sangat normal. Dari awal hingga akhir, anggota keluarga Lingwu tidak memandang Longchen. Mereka sudah takut dengan kecemerlangan pemuda ini. Yin Mengyao bersembunyi di antara kerumunan yang tak berujung. Dia telah menyaksikan pertempuran ini dari awal hingga akhir. Dia masih memegang rat sebuah surat di tangannya. Itu adalah surat yang ditinggalkan Longchen untuknya, yang memberitahunya bahwa Mo Xiaolang masih hidup. Yin Mengyao membaca surat itu terlebih dahulu dan kemudian mendengar bahwa Mo Xiaolang telah meninggal. Oleh karena itu, dia tidak merasakan kesedihan. Hari ini, dia terutama datang untuk menemui Longchen dan bahkan ingin mencari kesempatan untuk bertanya tentang keberadaan Mo Xiaolang. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendekati pemuda ini karena kecemerlangannya terlalu menyilaukan. Apakah Longchen ini adalah Longchen yang ikut serta dalam pertarungan seleksi bersamaku beberapa bulan yang lalu? Yin Mengyao merasa seperti sedang bermimpi. Pada saat ini, Yin Mengyao melihat serigala iblis pemakan matahari di samping Longchen. Bagaimana mata binatang iblis ini bisa begitu murni? Mengapa aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Yin Mengyao terkejut. 272 Yin Mengyao dapat melihat Longchen, tetapi Longchen tidak dapat melihat Yin Mengyao. Setelah mengalahkan leluhur naga biru dan membunuhnya, hal terpenting sekarang adalah masalah penjaga dewa alam abadi. Kepergian keluarga Ling Wu melambangkan kemunduran kekuatan super yang telah mendominasi kota Yuanling selama bertahun-tahun, dan Longchen adalah bintang baru kota Yuanling. Tentu saja, Longchen tidak akan tinggal di kota Yuanling. Tempat ini tidak lagi cukup baginya untuk berkembang. Selama dia pergi ke langit yang lebih luas, dia bisa terbang sepuasnya. Kota Kekaisaran Bi yang seharusnya menjadi tempat seperti itu. Negara-negara di sekitarnya kira-kira seukuran Kerajaan Changyang, jauh dari skala 10 dinasti Suci Agung, dan 10 dinasti Suci Agung adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau oleh Longchen saat ini. Tidak ada pegunungan binatang iblis yang relatif kuat di dekat Kerajaan Changyang. Hanya kota Kekaisaran Bi yang dan alam abadi ni yang yang merupakan tempat yang paling cocok untuk Longchen. Bahkan jika dia tidak menjadi pengawal dewa alam abadi, Longchen tetap akan kembali ke kota Kekaisaran Bi yang. Pengawal dewa alam abadi hanya memberi Longchen identitas resmi. Pada saat ini, keterkejutan yang dialami semua orang karena Longchen berhasil mengalahkan leluhur naga biru masih belum berakhir. Semua orang menatap pemuda yang tampak tenang ini dan berseru kagum. Dalam sejarah kota Yuanling, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai level Longchen. Begitu keluarga Lingwu pergi, yang paling panik adalah Balai Jiwa Binatang. Pada saat ini, Kaisar Yuan memimpin orang-orang dari Balai Jiwa Binatang ke sisi Pangeran ke-9 dan menatap Pangeran ke-9 dengan mata berbinar. Mereka tahu bahwa sudah waktunya bagi Pangeran ke-9 untuk membuat keputusan. Di antara mereka, orang yang paling gugup adalah Yan dan Xing. Menurutnya, penjaga dewa alam abadi adalah sesuatu yang diperolehnya sendiri dengan susah payah. Sekarang, dia bahkan mungkin harus memberikannya kepada Longchen. Bagaimana dia bisa rela? Bagaimana bisa daging di tangan mereka direnggut dan diberikan kepada Longchen? Pada saat yang genting, Longchen mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran ke-9, yang berdiri di menara gerbang kota. Dia membuka mulutnya dan berkata, Yang mulia, saya telah mengalahkan Patriark Azur Redragon. Menurut perjanjian, saya harus menjadi pengawal ilahi alam abadi, bukan. Sebelum Pangeran ke-9 sempat berbicara, Yan dan Xing adalah orang pertama yang panik. Wajahnya muram saat dia berkata, Omong kosong, orang yang memperoleh warisan alam rahasia langit terbakar adalah aku. Menurutmu siapa dirimu? Tentu saja aku bukan apa-apa, tetapi kalian dikalahkan olehku. Menurut kalian, siapa kalian? Setelah dikalahkan olehku, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menjadi pengawal dewa alam abadi? Apakah kalian tidak takut pergi ke kota Kekaisaran Biang dan mempermalukan orang-orang kota Yuanling? Semuanya? Benarkan. Longchen tersenyum tipis lalu meninggikan suaranya untuk bertanya kepada semua orang. Setelah mengalahkan leluhur naga biru, Longchen memperoleh popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, ketika dia mengatakan ini, di kota Yuanling, selama ada penonton, kebanyakan dari mereka mencemoh, ya. Biarkan Longchen menjadi pengawal dewa alam abadi. Kekuatan Longchen saat ini jauh melampaui Yan Danxing. Jika dia pergi ke kota Kekaisaran Biang, dia juga akan dapat bersinar lebih cemerlang. Sedangkan untuk Yan Danxing, dia mungkin akan kehilangan muka di mata orang-orang kota Yuanling. Ejekan yang menggemparkan ini membuat wajah Yan Danxing pucat pasi. Seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan Kaisar Yuan, yang berada di sebelahnya, tampak muram. Yang mulia, karena peraturan sudah ditetapkan, saya harap yang mulia tidak akan melanggarnya. Menurut peraturan, orang yang memperoleh warisan Kaisar Iblis Langit Terbakar adalah Yan Danxing. Kaisar Yuan berkata kepada Pangeran ke-9 dengan tegas. Siapa bilang hanya Yan Danxing yang mendapat warisan. Pangeran ke-9 menyela Kaisar Yuan dan tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia menoleh, menatap Longchen dengan penuh penghargaan, dan berkata dengan suara yang jelas, baru saja, Longchen menggunakan perisai api sembilan putaran, yang merupakan keterampilan tempur terkenal dari Kaisar Iblis Langit Terbakar. Dengan kata lain, Longchen juga memperoleh warisan dari Kaisar Iblis Langit Terbakar, dan Longchen lebih kuat dari Yan Danxing. Oleh karena itu, saya telah memutuskan bahwa penjaga Dewa Alam Abadi adalah Longchen. Begitu Pangeran ke-9 mengatakan ini, orang-orang di Kota Yuan Ling tiba-tiba bersorak keras. Istana Jiwa Binatang dan keluarga Lingwu adalah kekuatan super Kota Yuan Ling, dan mereka biasanya menindas rakyat jelata ini. Namun, status Longchen jauh lebih dekat dengan mereka, jadi mereka secara alami mendukung Longchen. Akhirnya menjadi pengawal Dewa Alam Abadi, Longchen menghela nafas lega. Namun, fakta bahwa Pangeran ke-9 mengatakan bahwa ia memperoleh warisan Kaisar Iblis Langit Terbakar membuatnya sedikit khawatir. Ia tidak tahu apa maksud Pangeran ke-9 dengan ini. Omong kosong, Longchen sama sekali tidak memperoleh perisai api sembilan putaran, kata Yan Danxing cemas. Kalau begitu, katakan padaku, dari mana dia mendapatkan perisai api berputar sembilan? Pangeran ke-9 bertanya sebagai balasan. Kamu, Yan Danxing awalnya ingin mengatakan bahwa kamu yang memberikannya kepadanya, tetapi dia sudah membuat perjanjian dengan Pangeran ke-9 bahwa perisai api sembilan putaran dan barang-barang lainnya ada di tangan Pangeran ke-9. Kaisar Yuan jelas tahu bahwa cucunya sedang marah. Dia segera menariknya kembali, mengerutkan kening, dan berkata kepada Pangeran ke-9, yang mulia, bukankah alasan ini agak terlalu mengada-ada? Yan Zibai, tampaknya kau tidak menginginkan posisi di Istana Tuan Kota lagi, kan? Pangeran ke-9 berkata dengan lemah dan tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia menatap Longchen sambil tersenyum dan berkata, naiklah, apa yang kamu lakukan berdiri di sini. Kata-kata Pangeran ke-9 membuat Kaisar Yuan benar-benar menutup mulutnya. Dia tahu bahwa sejak Pangeran ke-9 mengucapkan kata-kata itu, masalah penjaga surgawi alam abadi sudah tidak bisa didiskusikan lagi. Namun, untungnya, masih ada posisi Istana Tuan Kota. Baru saat itulah dia merasa sedikit terhibur. Kaisar Yuan telah hidup bertahun-tahun, tentu saja dia tahu kapan harus menundukkan kepalanya. Namun, Yan Danxing tidak mengerti. Ketika dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa masalah penjaga dewa alam abadi telah benar-benar meledak, napasnya berangsur-angsur menjadi berat dan matanya memerah. Jika bukan karena Kaisar Yuan yang menghentikannya, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Danxing, ayo kembali. Setelah berkata demikian, Kaisar Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah Pangeran ke-9 dan berkata, yang mulia, karena masalah ini sudah selesai, kami permisi dulu. Hem, Pangeran ke-9 bahkan tidak melihatnya dan hanya mengangguk. Di mata Pangeran ke-9, nilai Kaisar Yuan bahkan tidak sepersepuluh dari Longchen. Ekspresi Kaisar Yuan tenang saat dia pergi bersama orang-orang dari Beast Soul Palace. Ketika dia berbalik, jejak permusuhan dan niat membunuh melintas di matanya. Hari ini adalah hari yang paling menyedihkan yang pernah dia alami dalam hidupnya, dan orang yang menyebabkan ini adalah Longchen. Setelah berjalan turun dari menara kota, Yan Danxing dan Kaisar Yuan akhirnya sedikit pulih dari amarah mereka. Kaisar Yuan berkata dengan sedikit emosi, Danxing, kali ini, kakek tidak berguna, aku tidak berhasil melindungi kehormatanmu. Kakek, aku baik-baik saja. Yan Danxing berkata dengan lemah. Tidak ada yang tahu seberapa besar kemarahan yang tersembunyi di balik ekspresinya yang tenang. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Aku harap kamu bisa menahan pukulan ini. Setidaknya, kita punya hak untuk mengelola kota Yuanling. Mulai sekarang, istana jiwa binatang kita akan berkembang pesat. Saat itu, kamu akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Melampaui Longchen itu bukan lagi mimpi, kata Kaisar Yuan dengan tegas. Aku tahu, kakek. Aku ingin keluar sendiri untuk bersantai dan menenangkan diri. Kalian bisa kembali dulu, kata Yan Danxing. Melihat cucunya yang paling dibanggakan begitu kecewa saat ini, Kaisar Yuan juga merasa sangat tidak nyaman. Ia menganggup dan berkata, Pergilah, ingatlah untuk kembali lebih awal. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan secara pribadi membimbingmu di jalan ke depan. Aku telah menyiapkan cukup banyak pil Tianhe untuk membantumu menerobos ke alam sungai surgawi. Hmm. Begitu saja, Yan Danxing pergi sendiri. Ia benar-benar ingin mencari tempat yang tenang agar bisa bersemangat menyambut kultivasi yang akan datang. Faktanya, di kota Yuanling, tidak banyak orang yang pernah melihat wujud asli Yan Danxing, jadi untuk sementara, tidak ada yang mengenalinya. Jika mereka mengenalinya, mereka pasti akan menunjuknya dan membicarakannya. Tiba-tiba, Yan Danxing melihat sosok mungil di tengah kerumunan. Sebelum memasuki Burning Sky Mystic Realm, aku telah memeriksa dengan saksama informasi tentang Long Chen dan Mo Xiaolang. Bukankah wanita ini adalah saudara angkat mereka, Yin mengyau dari klan luar keluarga Ling Wu, klan Yin. Melihat wanita ini benar-benar sendirian, kebencian di hati Yan Danxing mulai mendidih sedikit demi sedikit lagi. Kristal api giyok yang diberikan kakek kepadaku, aku tidak menggunakannya terakhir kali di alam mistis langit terbakar. Kali ini, saatnya untuk menggunakannya. Long Chen, kamu kejam padaku, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Setelah Bisoul Palace pergi, orang-orang dari Morning Light Business League semuanya tahu bahwa tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini, jadi mereka pamit terlebih dahulu. Para penonton di tembok kota melihat bahwa masalah itu telah berakhir, jadi mereka juga pergi satu demi satu. Namun, mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dalam perjalanan pulang, puluhan ribu orang mendiskusikan pencapaian besar Long Chen hari ini. Pertempuran yang terjadi di luar kota Yuanling hari ini menyapu seluruh kota Yuanling dengan kecepatan kilat, dan kemudian menyebar ke tempat lain melalui mulut para pedagang yang datang dan pergi. Pada saat ini, Long Chen berdiri di depan Pangeran ke-9 bersama Xiaolang. Dapat dilihat bahwa Pangeran ke-9, tidak hanya memiliki identitas, kekuatan, dan bahkan kecerdasan yang sangat tinggi. Long Chen mengakui bahwa dia bukanlah lawannya. Dia kagum pada Pangeran ke-9, tetapi itu tidak berarti dia takut atau tunduk. Pangeran ke-9 ini jelas menghargai potensiku untuk menjadikanku pengawal dewa alam abadi. Namun, tempat seperti istana adalah tempat berkumpulnya konspirasi dunia. Orang-orang yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu kurang lebih sulit untuk dipahami. Untungnya, Pangeran ke-9 ini tidak memiliki permusuhan terhadapku. Long Chen berpikir dalam hatinya. Long Chen, izinkan aku bertanya kepadamu terlebih dahulu. Di mana kamu mendapatkan perisai api berputar sembilan. Pangeran ke-9 langsung ke pokok permasalahan. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia menanyakan pertanyaan ini segera setelah mereka bertemu. Aku menemukan teknik bertarung ini di dinding makam Kaisar Iblis Pembakar Surga. Teknik itu ada di lautan api di luar makam. Long Chen pura-pura ragu sejenak sebelum mengatakannya. Mengenai hal ini, Long Chen sudah memikirkannya sebelum dia menggunakan Nine Spinning Fire Shield. Dia bersikeras bahwa memang seperti ini. Mustahil bagi Pangeran ke-9 untuk mencari kosmos sak miliknya. Jadi begitulah adanya, Pangeran ke-9 tersenyum, seolah-olah dia mempercayainya. Dia memandang Long Chen dari atas ke bawah, dan berkata, tidak buruk dalam semua aspek, bakatmu dalam mengolah teknik pertempuran juga tidak buruk, dan senjatamu juga tidak buruk. Kamu juga memiliki binatang Iblis tingkat bumi sebagai hewan peliharaan. Hanya saja tingkat energi sejatimu masih sedikit rendah. Jika kamu dapat mencapai tingkat sungai surgawi, itu tidak akan buruk. Long Chen diam-diam mengingat ini. Ini adalah penilaian Pangeran ke-9 terhadapnya. Sejujurnya, aku tidak menjadikanmu pengawal surgawi alam abadi tanpa tujuan. Aku menghargai potensimu. Para pengawal surgawi alam abadi adalah milik seluruh keluarga kekaisaran, dan milik ayahku. Namun, tidakkah menurutmu sangat menyenangkan memiliki beberapa orang kepercayaan di antara para pengawal surgawi alam abadi yang dapat melaporkan beberapa berita kecil kepadaku? Pangeran ke-9 berkata sambil tersenyum tipis. 273 Ketika Pangeran ke-9 berbicara, dia menyatakan tujuannya dengan sangat samar. Namun, Long Chen bukanlah orang bodoh, dan dia langsung mengerti. Kenyataannya, Pangeran ke-9 hanya ingin merekrut Long Chen dan menjadikannya bawahan setianya. Long Chen secara alami sombong dan tidak patuh, jadi bagaimana mungkin dia tunduk pada orang lain? Bahkan jika Pangeran ke-9 ini sangat kuat, Long Chen tidak akan tunduk padanya. Namun, mengapa dia tidak menerima manfaat yang diberikan Pangeran ke-9 kepadanya? Baiklah, aku akan menggertaknya hari ini. Saat aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku akan tetap mengabaikanmu, pikir Long Chen. Long Chen berpikir dalam hatinya. Ketika Pangeran ke-9 selesai berbicara, dia buru-buru berkata dengan hormat, Long Chen bersedia melayani yang mulia. Untuk membalas kebaikan yang mulia, saya bersedia melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Bagus sekali, bagus sekali. Pangeran ke-9 sangat senang melihat Long Chen bersikap bijaksana. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan kantong semesta dan menyerahkannya kepada Long Chen. Dia berkata, karena kamu bersedia bekerja untukku, tentu saja aku harus memberimu hadiah ucapan selamat. Ada 100 pil sungai surga di kantong semesta ini, cukup bagimu untuk menerobos ke tingkat sungai surgawi. Selain itu, ada juga teknik pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi, klon api ilahi, yang dapat kamu kembangkan. Kali ini, Long Chen tidak bisa menahan rasa tersanjung. Sepertinya Pangeran ke-9 ini sangat ahli dalam menundukkan bawahan. Dia sangat murah hati. Jika Long Chen tidak pintar, dia mungkin akan meneteskan air mata rasa terima kasih. Harus diketahui bahwa bahkan seorang kultifator biasa di tingkat kedua dari Heavenly River Tier tidak akan memiliki kekayaan seperti itu. Adapun Divine Fire clone, itu bahkan lebih berharga. Namun, bagi Long Chen, yang memiliki 2.000 pil sungai surga dan klon api ilahi yang lengkap, semua hal ini tidak ada gunanya. Jika kau ingin memindahkanku, kau harus mengeluarkan setidaknya setengah dari kekayaanmu. Long Chen diam-diam mengutuk dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura bersyukur di luar. Melihat situasinya, dia hampir mengatakan sesuatu seperti dia akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Klon api ilahi ini adalah keterampilan pertempuran yang sangat menakjubkan. Totalnya ada dua lapisan. Berlatihlah dengan baik dan cobalah untuk memadatkan 5 klon sesegera mungkin. Pada saat itu, kecakapan pertempuranmu akan meningkat pesat. Pangeran ke-9 sangat puas dengan kinerja Long Chen dan tersenyum tipis. Terima kasih, Yang Mulia, kata Long Chen penuh terima kasih. Long Chen memperkirakan bahwa Pangeran ke-9 pasti telah memperoleh tiga klon api dewa, tetapi hanya memberinya dua. Orang ini kelihatannya murah hati, tapi sebenarnya itu hanya tipuan. Dia tidak akan memberiku hal-hal yang benar-benar penting. Namun, jika dia tahu bahwa aku memiliki empat klon Godfire, apa ekspresinya? Long Chen diam-diam mengutuk dalam hatinya. Awalnya, Long Chen khawatir bahwa dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya saat dia menggunakan Godfire Klone di masa mendatang. Sekarang, dia tidak hanya bisa menjelaskan Heaven River Pill, tetapi dia juga bisa menjelaskan Godfire Klone. Dia bisa berkultivasi sepuasnya di masa mendatang tanpa rasa takut. Tidak perlu berterima kasih padaku. Karena kau sudah setuju untuk melayaniku, sudah sepantasnya aku memberimu beberapa keuntungan. Jika kau memuaskanku di masa depan, maka keuntungannya tentu tidak akan ada habisnya. Namun semua ini akan terjadi di masa depan. Long Chen, aku akan meninggalkan kota Origin Spirit tiga hari dari sekarang dan kembali ke kota Kekaisaran Biang. Persiapkan diri dengan baik dalam tiga hari ini dan ucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temanmu. Tiga hari kemudian. Secepat itu. Baiklah. Long Chen menganggup dan berkata, apakah yang mulia punya instruksi lain? Kalau tidak, saya akan pergi dulu. Saya pasti akan pergi ke Istana Kaisar Giok dalam tiga hari. Kalau begitu, kau bisa pergi dulu. Pangeran ke-9 menganggup puas. Baru saat itulah Long Chen pergi. Setelah Long Chen pergi, kepala pelayan berpakaian hitam yang terdiam berkata, yang mulia, saya merasa Long Chen agak aneh. Aneh dalam hal apa? Pangeran ke-9 terkejut. Dia mendapatkan perisai api sembilan spiral tetapi tidak mengatakan apapun. Dia baru menunjukkannya hari ini. Saya merasa bahwa jika dia ingin bersaing untuk pengawal surgawi negara surgawi, dia seharusnya menunjukkannya lebih awal. Pak Tua Yan, maksudmu Long Chen mungkin memiliki petualangan lain di tanah rahasia Fentian namun tidak mengatakan apapun. Pangeran ke-9 tersenyum. Hanya tebakan, kata kepala pelayan berpakaian hitam itu. Cukup. Jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Di peta yang kuperoleh, hantu tua Fentian tidak punya apa-apa lagi. Lagi pula, Long Chen terikat padaku mulai sekarang. Jika dia punya apa-apa lagi, dia pasti bisa lolos dari pandanganku. Yang mulia benar. Kepala pelayan berpakaian hitam itu tersenyum. Keluar dari tembok kota, Long Chen harus berjalan di beberapa gang. Kalau tidak, jika dia dikenali, dia pasti akan dikepung. Aku akan pergi dalam tiga hari. Kepada siapa aku harus mengucapkan selamat tinggal. Long Chen enggan meninggalkan tempat yang telah lama ditinggalinya ini. Saya harus kembali ke kota Bayang. Saya juga harus kembali ke Balai Kingyang. Saya juga harus menemui suster Mengyao. Itu saja. Kalau dipikir-pikir lagi, hanya ada beberapa orang yang dekat dengannya. Sedangkan Xiaolang, hanya ada Yin Mengyao. Long Chen sedang memikirkan cara agar tidak menarik perhatian. Tiba-tiba dia teringat bahwa dahulu kala, ketika dia menghadiri pelelangan bersama Li Ulan, ada sebuah jubah. Long Chen mengeluarkannya dan mengenakannya di kepalanya. Kemudian, dia memasukkan Mo Xiaolang ke dalamnya. Baru saat itulah dia berani berjalan di jalan dengan tenang. Kita pergi menemui suster Mengyao dulu, kata Long Chen pada Xiaolang. Mengenakan jubah, seperti yang diharapkan, tidak banyak orang yang bisa mengenali Long Chen. Long Chen berkata dengan bangga, kali ini, tidak ada yang bisa mengenaliku. Tepat saat dia merasa bangga, seorang anak tiba-tiba berlari di depannya. Dia mengedipkan matanya dan bertanya, apakah kamu kakak laki-laki Long Chen? Long Chen sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Anak itu tidak peduli. Sebaliknya, dia memasukkan selembar kertas ke tangan Long Chen dan berkata, kakak, seseorang memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Setelah berkata demikian, anak itu langsung lari. Long Chen mengerutkan kening. Intuisinya mengatakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Dia buru-buru membuka kertas itu dan terkejut melihat sebaris kata seperti itu, serta sebuah peta sederhana. Long Chen, jika kau menginginkan nyawa Yin Mengyao, datanglah ke tempat ini. Peta sederhana itu dengan jelas menandai lokasinya. Long Chen menduga bahwa ini seharusnya adalah jalan terpencil yang terbengkalai di wilayah spiritual utara. Selama dia mengikuti peta, dia dapat dengan mudah menemukan lokasinya. Tetapi, Long Chen mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Sebenarnya, yang paling dibenci Long Chen adalah mereka yang lebih lemah darinya, lalu mengancam orang-orang yang dia sayangi untuk membunuhnya. Sejak Long Chen naik ke tampuk kekuasaan hingga sekarang, dia telah menghadapi situasi seperti ini berkali-kali. Cukup banyak orang di sekitarnya yang pernah diancam seperti ini sebelumnya. Inilah yang paling dibenci Long Chen. Dia tidak menyangka akan ada yang mencari masalah dengannya tepat saat dia hendak meninggalkan kota Yuanling. Kali ini, orang yang diculik adalah Yin Mengyao. Bagaimanapun, Yin Mengyao tetaplah adik angkat Long Chen dan Xiaolang. Long Chen tidak hanya menghargainya, tetapi Mos Xiaolang juga memperlakukannya seperti adik perempuannya sendiri. Namun sekarang, pihak lain telah membuat mereka berdua marah. Melihat kertas itu, mata hitam Xiaolang yang murni mulai memerah. Long Chen bisa merasakan bahwa tubuh Xiaolang berangsur-angsur menjadi dingin. Ini seharusnya adalah efek dari sembilan api leluhur iblis yang tenang. Xiaolang, bunuh saja dia, kata Long Chen samar-samar. Di kota Yuanling, hanya ada dua kekuatan yang berani memprovokasi Long Chen. Long Chen ingin melihat apakah itu keluarga Ling Wu atau istana jiwa binatang. Kecepatan Xiaolang tergolong cepat, terutama untuk serangan jarak jauh seperti itu. Oleh karena itu, ketika Xiaolang berubah menjadi wujud pertempuran di jalan, Long Chen duduk di punggungnya. Kemudian, bayangan hitam yang sulit dilihat oleh mata telanjang berlari di antara atap-atap. Dari gerbang kota, bayangan itu dengan cepat menuju ke wilayah spiritual utara. Dengan kecepatan seperti ini, orang hanya bisa merasakan angin puyuh yang bertiup kencang, tetapi tidak ada yang terlihat. Selain itu, anak serigala itu langsung berlari di atap, tidak menabrak siapapun. Dengan cara ini, kecepatannya jauh lebih cepat. Lokasi di peta sudah diingat oleh Mo Xiaolang. Tidak peduli apakah itu keluarga Ling Wu atau istana jiwa binatang, selama mereka memiliki sedikit akal sehat, mereka tidak akan menyentuhku. Oleh karena itu, masalah ini harus dilakukan oleh seseorang yang telah kehilangan akal sehatnya. Ada banyak orang di keluarga Ling Wu yang telah kehilangan akal sehatnya terhadapku, tetapi hanya ada Yan dan Xing di istana jiwa binatang. Memikirkan Yan dan Xing, Long Chen merasa 80 persen yakin bahwa itu adalah dia. Ketika dia melihat mata Yan dan Xing menampakkan kebencian dan kesuraman saat dia pergi, Long Chen tahu itu dia. Pada saat ini, hati Long Chen dan Xiaolang dipenuhi dengan kebencian. Tidak peduli siapa orangnya, itu akan menjadi jalan buntu bagi mereka. Dengan kecepatan Xiaolang yang tidak normal, Long Chen tiba di wilayah spiritual utara dalam waktu setengah jam. Kemudian, ia menemukan lokasi di peta dari wilayah spiritual utara. Setelah setengah jam berikutnya, ia tiba di jalan sepi yang terbengkalai. Long Chen terkejut melihat Yin Mengyao diikat di kursi batu. Untungnya, ia tidak terluka. Mungkin, belum lama berlalu sejak Long Chen dan Pangeran ke-9 berbincang di menara kota. Oleh karena itu, pencuri itu seharusnya tidak berhasil tepat waktu. Pada saat ini, melihat kedatangan Long Chen, Yin Mengyao tidak senang. Sebaliknya, dia sangat gelisah. Mulutnya tersumbat kain dan dia tidak bisa bersuara. Dia hanya bisa memberi isyarat kepada Long Chen dengan matanya. Air mata menggenang di matanya. Dia sangat cemas hingga air matanya keluar. Long Chen tahu bahwa Yin Mengyao ingin dia pergi dengan cepat. Namun, apakah ini mungkin? Long Chen segera melihat alasan mengapa Yin Mengyao begitu cemas. Pada saat ini, ada kristal hijau seukuran kepalan tangan di paha Yin Mengyao. Kristal ini tembus cahaya, dan dia bisa melihat ada api yang berkobar di dalam kristal itu. Kamu pasti tidak tahu apa ini, kan? Yan dan Xing menyeringai dan berjalan keluar dari jarak 20 meter di belakang Yin Mengyao. Ekspresinya garang, dan dia tampak seperti orang gila. Dia berkata dengan histeris, biarku beritahu, kamu adalah kristal api Giok. Di tangannya, ada kristal hijau seukuran ibu jari lainnya. Itu adalah versi miniatur dari kristal di paha Yin Mengyao. Kristal api Giok. Selama kristal anak meledak, kristal induk juga akan meledak. Jika kristal induk ini meledak, tidak ada seorang pun di bawah tingkat sungai surgawi yang dapat menahannya. Satu-satunya akhir adalah kematian. Long Chen, katakan padaku, seberapa besar rasa sakit yang akan kau rasakan jika aku menghancurkan kristal anak ini sekarang? 274. Untuk dapat menggunakan jade fire crystal, itu berarti Yan dan Xing telah kehilangan sebagian besar akal sehatnya. Pada saat ini, dia seperti orang gila. Dia lebih suka mengabaikan hidup dan matinya sendiri untuk membuat Long Chen membayar harganya. Sambil memegang kristal api Giok, Yan dan Xing tersenyum sinis. Dia menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya untuk menjepit kristal api Giok dan meletakkannya di depannya. Selama dia mengerahkan sedikit tenaga, dia dapat menghancurkan kristal api Giok sepenuhnya. Pada saat yang sama, kristal induk di lutut Yin Mengyao juga akan meledak. Tidak apa-apa jika kristal api Giok meledak, tetapi jika kristal induk meledak, Yin Mengyao pasti akan mati. Pada saat kritis ini, Long Chen dan Xiao Lang tidak ragu-ragu dan langsung menyerbu Yin Mengyao. Inilah yang diinginkan Yan dan Xing. Yan dan Xing ingin Long Chen mati dan Yin Mengyao jatuh. Bagaimana mungkin Long Chen tidak mati jika dia ingin menyelamatkan Yin Mengyao? Melihat ekspresi panik Yin Mengyao, hati Long Chen sudah tegang. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Berdasarkan situasi saat ini, dia tidak bisa menyelamatkan Yin Mengyao. Namun, pada saat ini, Xiao Lang, yang lebih cepat darinya, mengeluarkan lolongan serigala. Long Chen bisa merasakan aura aneh yang keluar dari tubuh Xiao Lang. Perasaan ini jelas sama seperti ketika Xiao Lang melahap 9 nether demonic ancestral flame sementara Long Chen berada di sampingnya. Xiao Lang sedang menggunakan kemampuan melahap serigala iblis pemakan matahari. Long Chen awalnya terkejut, tetapi dia segera bereaksi dan menunjukkan ekspresi gembira. Kristal api giyok ini jelas merupakan item atribut api, dan jenis item ini hanya bisa menjadi makanan serigala setan pemakan matahari. Memikirkan hal ini, Long Chen menghela napas lega. Namun, kemarahan di matanya tidak berkurang. Jika bukan karena kemampuan ilahi Xiao Lang, Yin Mengyao pasti sudah mati hari ini, menyebabkan penyesalan abadi bagi Long Chen dan Xiao Lang. Yan Danxing, Long Chen mengeluarkan tombak naga biru miliknya. Sementara Xiao Lang menyelamatkan Yin Mengyao, dia menebas Yan Danxing dan mengarahkan tombak naga biru ke kepala Yan Danxing. Kau ingin membunuhku? Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Yan Danxing tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menghancurkan kristal di tangannya. Seketika, gelombang energi ditransfer ke kristal induk. Pada saat ini, semua orang sangat gugup. Ketika Yan Danxing menghancurkan kristal itu, kristal induknya telah meninggalkan Pahayin Mengyao dan menuju ke arah Serigala Setan Pemakan Matahari. Yang membuat Long Chen benar-benar lega adalah bahwa kristal induk itu tidak meledak. Sebaliknya, kristal itu langsung ditelan oleh Xiao Lang. Ini menunjukkan betapa kuatnya kemampuan melahap api Serigala Setan Pemakan Matahari. Yan Danxing, kali ini kau telah melewati batasku. Long Chen yang marah, tidak bisa menahan diri. Ia melambaikan Azure Dragon Battle Halbert dan menjentikkannya ke atas. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh naga saat bayangan naga biru menerkam ke arah Yan Danxing. Tombak naga biru, naga melambung ke sembilan surga. Menggunakan jurus ini untuk menghadapi Yan Danxing menunjukkan betapa geramnya Long Chen. Yan Danxing berharap melihat Yin Mengyao dan Long Chen hancur berkeping-keping. Namun, yang dilihatnya adalah kristal induk ditelan oleh Xiao Lang. Baginya, ini mustahil. Oleh karena itu, saat Long Chen menggunakan jurus seperti itu padanya, dia masih linglung. Ketika energi tombak tajam sudah ada di depannya, dia akhirnya bereaksi. Namun, sudah terlambat. Kekuatannya awalnya lebih rendah dari Long Chen. Di bawah jurus Long Chen Dragon Soars to the Nine Heavens, dia hanya bisa mengeluarkan raungan putus asa sebelum dia diangkat ke langit oleh Long Chen. Ketika dia jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar. Dia benar-benar kehilangan nafas. Dia mati dengan bersih. Setelah membunuh Yan Danxing dengan satu gerakan, Long Chen akhirnya melampiaskan kebenciannya. Namun, ketika dia mengingat bahwa Kaisar Yuan ada di belakang Yan Danxing dan peringatan yang diberikan Kaisar Yuan kepadanya, dia sedikit khawatir. Meskipun khawatir, dia tidak menyesal telah membunuh Yan Danxing. Dia benar-benar menculik Yin Mengyao dan menyinggung Long Chen dan Xiao Lang. Bahkan jika Long Chen tidak membunuhnya, Xiao Lang akan melakukannya. Long Chen hendak bersatu kembali dengan Yin Mengyao ketika cahaya putih tiba-tiba muncul dari mayat Yan Danxing dan terbang ke arah kota Kaisar Yuan. Tidak bagus. Xiao Lang baru saja melepaskan Yin Mengyao dengan cakarnya dan membebaskannya. Yin Mengyao baru saja melarikan diri ketika dia melihat cahaya putih dan buru-buru berkata dengan cemas, itu adalah token Diok Jiwa. Setelah Yan Danxing meninggal, token itu akan terbang kembali ke pemiliknya dan mencatat lokasi, orang, dan informasi lainnya di sini. Saya pikir Kaisar Yuan akan segera tahu, kalian lari. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Yin Mengyao sebelum krisis yang lebih besar muncul di depannya. Long Chen memperkirakan bahwa Kaisar Yuan tidak akan berani menjadikannya musuh karena dia adalah pengawal Dewa Alam Abadi. Namun, Long Chen tidak yakin apakah Kaisar Yuan akan mampu menahan amarahnya ketika kedua cucunya terbunuh. Saudari Mengyao, cepatlah kembali ke keluarga Lingwu sendiri. Aku sekarang adalah pengawal Dewa Alam Abadi. Aku akan menuju ke arah Istana Kaisar Giok. Tidak ada waktu yang terbuang. Begitu aku bebas, aku akan pergi ke keluarga Lingwu untuk mencarimu. Long Chen menyingkirkan tombak naga biru dan buru-buru memberi instruksi. Baiklah, kalian hati-hati. Yin Mengyao tahu betapa seriusnya masalah ini, jadi dia tidak menunda lagi. Mereka terbagi menjadi dua kelompok dan mulai bertindak. Di punggung Xiao Lang yang lebar, Long Chen berpikir dengan hati-hati. Kekuatan Kaisar Yuan berada di level kedua dari Heavenly River Tier, dan dia juga memiliki transformasi jiwa binatang dari Primordial Extreme Beast. Aku jelas bukan tandingannya. Xiao Lang saat ini mengendalikan tubuh Sun Devoring Demonic Wolf dan tidak terlalu mengenalnya. Satu-satunya kartu trufnya adalah Nine Neter Demonic Ancestral Fire. Jika kita benar-benar bertarung, kita berdua mungkin bukan tandingan Kaisar Yuan. Kaisar Yuan tampaknya lebih sulit dihadapi daripada Blue Dragon Patriarch, baik dari segi kemauan maupun kekuatan. Kali ini, apakah dia akan mengambil risiko untuk membunuhku? Saat ini, Long Chen dan Xiao Lang masih belum meninggalkan wilayah spiritual utara. Lokasi Istana Kaisar Giok berada di tengah empat wilayah utama, relatif dekat dengan wilayah spiritual timur. Jadi, jaraknya cukup jauh dari sini. Selama mereka kembali ke Istana Kaisar Giok, semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh marah dari arah barat, Long Chen, berpikir untuk pergi. Suara serak dan tua ini jelas milik Kaisar Yuan. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar akan menyusul. Hati Long Chen langsung menegang hingga ekstrim. Dia menoleh dan melihat aura hebat meletus dari tubuh Kaisar Yuan. Jelas bahwa dia akan menyerang Long Chen. Xiao Lang, hati-hati. Dalam proses berbicara, Long Chen tidak punya pilihan selain menyelesaikan transformasi jiwa naga dan menampilkan sisi terkuatnya. Sekarang mereka akan meninggalkan kota Yuanling, jika dia masih mati di tangan Kaisar Yuan, maka semuanya akan terlalu sia-sia. Mengapa Kaisar Yuan mencariku? Long Chen bertanya dengan dingin. Dalam hal perjalanan yang panjang, kecepatan Kaisar Yuan jelas tidak lebih cepat dari sebuah senyuman. Namun sekarang mereka berada dalam pengejaran yang singkat, bahkan jika itu adalah Xiao Lang, akan sulit untuk menyingkirkannya. Kenapa? Long Chen, kau membunuh dua cucuku, Yan Cixue dan Yan Dan Xing. Hari ini, terlepas dari apakah kau adalah penjaga dewa alam abadi atau bukan, aku akan mencari keadilan darimu. Sosok Kaisar Yuan langsung muncul di hadapan Long Chen. Dengan kekuatan pribadinya, dia akan menyamai keadaan empat leluhur tua keluarga Ling Wu yang memegang senjata dewa tingkat bumi. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat Kaisar Yuan. Bahkan Xiao Lang, yang baru saja menempati tubuh serigala setan pemakan matahari, tidak dapat melakukan ini. Apakah kamu tidak takut Pangeran Kesembilan akan mengambil nyawamu? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Hidup, jadi apa? Long Chen, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak meremehkan cara seorang lelaki tua, tetapi kau tetap membunuh cucuku. Dengan kebencian yang begitu dalam, jika aku hidup dengan rasa malu, bagaimana aku akan menghadapi semua murid Istana Jiwa Binatang di masa depan? Yang dihargai oleh Pangeran Kesembilan adalah potensimu, bukan kekuatanmu. Ada banyak orang berbakat sepertimu di kota Kekaisaran Biang. Kau benar-benar dengan naif berpikir bahwa jika aku membunuhmu, Pangeran Kesembilan akan menghancurkan Istana Jiwa Binatang sebagai peringatan bagi yang lain. Biarkan aku katakan padamu, teruslah bermimpi. Long Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bisa melihat bahwa Kaisar Yuan benar-benar mengamuk kali ini. Hanya dengan melihat napasnya yang berat dan urat nadinya yang menonjol, dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Long Chen, seorang rakyat jelata tanpa dasar apapun, benar-benar telah merebut posisi cucunya sebagai pengawal Dewa Alam Abadi, dan pada akhirnya, dia bahkan membunuh Yan dan Xing. Bagaimana mungkin Kaisar Yuan tidak menjadi gila? Di usianya yang masih muda, ia telah mencapai alam inti surgawi lanjutan, dan sangat mungkin ia akan mencapai alam sungai surgawi dalam beberapa tahun. Di masa depan, ia bahkan mungkin melampaui Kaisar Yuan sendiri. Sun Zian dan Xing seperti itu dapat dikatakan sebagai bibit yang baik yang telah dibudidayakan Kaisar Yuan selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, ia dihancurkan sepenuhnya oleh Long Chen. Kali ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus membunuh Long Chen. Selama Long Chen mati, dia bisa mengatasi tekanan dari Pangeran ke-9. Kaisar Yuan masih tidak tahu seberapa besar Pangeran ke-9 menghargai Long Chen. Dia juga tidak tahu bahwa Pangeran ke-9 telah secara langsung memberi Long Chen banyak pil sungai surgawi dan dua tingkat pertama klon api ilahi. Pada saat ini, hanya ada amarah dan niat membunuh di hati Kaisar Yuan. Long Chen tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Awalnya, ia mengira bahwa pertempuran dengan leluhur naga biru akan menjadi pertempuran terakhirnya di kota Yuanling. Ia tidak menyangka bahwa yang akan menghadapinya adalah Kaisar Yuan, orang terkuat di kota Yuanling. Dan yang dihadapi Long Chen adalah sosok yang dulu ia kagumi. Namun, dia masih belum sebanding dengan Kaisar Yuan. Kali ini, sepertinya dia hanya bisa mengandalkan Xiao Lang. Xiao Lang, hati-hati, aku akan mendukungmu dari samping. Sudah ada persaudaraan sejati antara Long Chen dan Xiao Lang. Xiao Lang tidak merasa ada yang salah dengan Long Chen yang membunuh Yan dan Xing. Dan sekarang dia akan melawan orang terkuat yang legendaris di kota Yuanling, hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Binatang buas tingkat bumi tingkat dua, Huff. Kaisar Yuan mendengus dingin. Transformasi jiwa binatang, Yu Ji Bis. Pada saat ini, Kaisar Yuan dengan cepat menyelesaikan transformasi jiwa binatang, berubah menjadi setengah manusia, setengah keraputi yang mirip dengan Yan dan Xing. Namun, keraputi ini tingginya 4 meter, dan lengannya sendiri lebih tebal dan lebih panjang dari seluruh tubuh Long Chen. Gigi tajam, cakar tajam, dan otot menonjol dengan rambut putih di sekujur tubuhnya membuat Kaisar Yuan tampak memukau. Penampilannya yang kekar benar-benar berbeda dari penampilannya yang tua dan rapuh sebelumnya. Pada saat yang sama, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. 275. Ini adalah pertama kalinya Long Chen dan Xiao Lang bertarung berdampingan. Kaisar Yuan juga merupakan lawan pertama yang cukup kuat sehingga mengharuskan mereka bertarung berdampingan. Pada saat ini, tatapan mata Kaisar Yuan dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jari-jari kakinya bergerak di tanah, dan tubuhnya yang setinggi 4 meter berubah menjadi gunung. Gunung itu bergerak dengan kecepatan tinggi, menyerang Long Chen dan Xiao Lang. Tekanan besar membuat ekspresi Long Chen berubah sejak awal. Long Chen tahu batas kemampuannya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak sebanding dengan pihak lain. Oleh karena itu, yang melawan Kaisar Yuan terutama adalah Xiao Lang, sementara Long Chen hanya berperan sebagai pendukung dan pengganggu. Jadi, dia menghindar ke samping. Pada saat ini, Xiao Lang, yang tubuhnya bahkan lebih besar dari Kaisar Yuan, telah bertabrakan sepenuhnya dengan pihak lain. Tubuh monster buas memiliki keunggulan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan seniman bela diri yang memolah teknik pertempuran penempaan tubuh, tubuh mereka jauh lebih kuat, terutama monster buas seperti serigala setan pemakan matahari yang memiliki pertumbuhan sempurna. Dan sebagai seorang prajurit binatang buas, Kaisar Yuan paling banter hanya setengah dari binatang buas. Dari segi ukuran dan kekuatan, dia kalah dari Xiao Lang. Dia kalah dari Xiao Lang dan terpaksa mundur. Dunia yang melahap darah. Pada saat ini, Long Chen segera menggunakan keterampilan pendukungnya yang paling kuat. Devoring Blood World bukanlah serangan sembarangan, tetapi serangan yang ditargetkan. Meskipun Xiao Lang berada dalam jangkauan Devoring Blood World, Devoring Blood World tidak akan memengaruhi kekuatan tempurnya sedikitpun. Namun, berbeda untuk Kaisar Yuan. Kekuatan hisap yang besar bekerja pada darahnya, membuatnya mendidih. Apakah ini kekuatan sihir aneh yang mengirim jiwa leluhur naga biru ke alam bakar? Kaisar Yuan diam-diam terkejut. Truki yang digunakan Long Chen untuk mengeluarkan Devoring Blood World tidaklah kuat, jadi efek Devoring Blood World pada Kaisar Yuan hanya bisa dikatakan biasa saja. Akan tetapi, perasaan seperti ada pisau yang menusuk dadanya setiap saat selama pertempuran membuat Kaisar Yuan sangat tidak senang. Pada saat ini, Xiao Lang telah memanfaatkan kesempatan itu. Tanpa berkata apa-apa, dia meraung dan menerkam ke arah Kaisar Yuan. Pada saat ini, aliran udara dingin menyapu. Xiao Lang membuka mulutnya dan tiba-tiba, api hitam melesat ke arah Kaisar Yuan. Api hitam ini mengembun menjadi bentuk serigala. Itu seperti serigala api yang berlari liar yang langsung muncul di depan Kaisar Yuan. Apa itu? Kaisar Yuan terkejut. Dari kobaran api, dia merasakan aura menyeramkan. Di bawah batasan Devoring Blood World milik Long Chen, sangat sulit baginya untuk menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Jadi saat ini, dia hanya bisa menggunakan keterampilan bertarungnya. Pelindung air bening. Di bawah kendali Kaisar Yuan, sebuah perisai yang tampaknya terbuat dari air asli menghalangi di depannya. Air di atasnya mengalir sesuai dengan aturannya sendiri, dan simbol-simbol samar muncul di perisai air jernih. Ketika dia melemparkan perisai air jernih, Kaisar Yuan langsung melemparkannya dan kemudian mundur. Dalam proses mundurnya, perisai air jernih tiba-tiba meledak, dan api yang tersisa langsung menerjang tanah. Mereti. Serangkaian suara terdengar, dan banyak es terbentuk di tanah. Pada saat ini, Kaisar Yuan mendarat di atas es hitam tanah dan puing-puing di tanah telah sepenuhnya menghilang. Api jenis apa ini? Kaisar Yuan tercengang. Ia sangat senang karena telah membuat pilihan yang tepat sekarang. Ia yakin jika ia berhadapan langsung dengan Netherworld Demon Ancestral Fire milik Xiao Lang, dirinya saat ini mungkin akan menjadi tumpukan bubuk. Devoring Blood World milik Long Chen dan Netherworld Demon Ancestral Fire milik Xiao Lang menunjukkan betapa luar biasanya mereka. Jika mereka dibiarkan tumbuh, Kaisar Yuan yakin bahwa mereka pasti akan tumbuh menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Dan sekarang Kaisar Yuan telah menjadi musuh mereka, tentu saja dia tidak bisa membiarkan mereka hidup. Netherworld Demon Ancestral Fire milik Xiao Lang dengan bantuan Devoring Blood World milik Long Chen ternyata gagal membunuh Kaisar Yuan. Hal ini membuat hati mereka semakin tegang. Bahkan saat pertama kali mereka menggunakan Netherworld Demon Ancestral Fire, Kaisar Yuan berhasil menghindarinya. Tampaknya akan sulit untuk menggunakan jurus pembunuh ini melawannya di masa mendatang. Long Chen tahu bahwa meskipun api leluhur iblis Netherworld dimakan oleh Xiao Lang, api itu tidak langsung dicerna menjadi kekuatan iblis seperti kristal api Giyok. Sebaliknya, api itu disembunyikan di dalam tubuh Xiao Lang. Xiao Lang hanya bisa mengendalikan sebagian kecilnya sekarang, tetapi seiring dengan meningkatnya kekuatan iblisnya, tidak akan sulit baginya untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh asli api leluhur iblis Netherworld. Setelah api leluhur iblis Netherworld ditampilkan, Kaisar Yuan menjadi semakin bertekad untuk mengambil risiko membunuh Long Chen. Long Chen adalah bakat yang sangat mengerikan. Jika dia memiliki binatang peliharaan yang mengerikan, suatu hari, dia akan dapat dengan mudah membunuh Kaisar Yuan. Sembilan elemen menghancurkan ruang. Pada saat ini, Kaisar Yuan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Sebuah pukulan sederhana dan langsung menghantam Xiao Lang. Tubuhnya langsung berada di antara Long Chen dan Xiao Lang, lalu ia fokus menyerang Xiao Lang. Xiao Lang tidak punya pilihan selain fokus menghadapi seorang ahli di tingkat kedua Heavenly Reverteer. Api leluhur iblis Netherworld tadi tidak memberikan efek apapun. Api leluhur iblis Netherworld tidak terbatas, jadi Xiao Lang hanya bisa menggunakannya dengan hemat. Tentu saja, kemampuan bertarung serigala setan pemakan matahari saja tidak buruk. Setidaknya, Xiao Lang dapat sepenuhnya memblokir Kaisar Yuan dan memastikan bahwa dia tidak akan terluka. Pukulan penghancur ruang sembilan elemen bertabrakan dengan cakar Xiao Lang. Keduanya terlempar ke belakang. Tiba-tiba, mata Xiao Lang membelalak karena dia menemukan niat sebenarnya dari Kaisar Yuan. Baru saja, Kaisar Yuan menyelipkan dirinya di antara mereka berdua dan berhasil memisahkan mereka. Namun sekarang, dalam proses terlempar ke belakang, Kaisar Yuan tiba-tiba berbalik dan menyerang Long Chen dengan kecepatan kilat. Target sebenarnya adalah Long Chen. Long Chen tidak menyadari tujuannya pada awalnya. Dia mengabaikan kebencian Kaisar Yuan terhadapnya. Meskipun Long Chen tidak sekuat Xiao Lang, dialah yang bertanggung jawab. Selama Long Chen meninggal, Kaisar Yuan merasa bahwa dia tidak perlu peduli dengan Xiao Lang sama sekali. Bocah, kau tidak menyangka targetku yang sebenarnya adalah dirimu, kan? Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos dari cengkramanku. Kaisar Yuan menyeringai puas. Kali ini, serangannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah jurus terkuat yang pernah ditunjukkan Yan dan Xing. Mati kau, tinju pencekikan ekstrim. Keterampilan tempur tingkat bumi ini memiliki kemampuan membunuh yang sangat kuat. Seperti bor listrik, ia menekan ke arah Long Chen. Kaisar Yuan memisahkannya dari Xiao Lang sebelumnya, dan Long Chen tidak bisa menolak. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa Kaisar Yuan akan secara khusus menghadapinya. Jadi ketika ekstrim Strangulation Fist menyerangnya, dia sudah menggunakan Nine Spins Fire Shield. Sebelum Extreme Strangulation Fist tiba, Nine Spins Fire Shield telah menyelesaikan putaran kenamnya. Perisai itu seharusnya mampu memblokir serangan Kaisar Yuan. Namun, pada saat ini, Long Chen menemukan masalah serius. Dia baru saja mengalahkan leluhur Naga Biru dan kemudian membunuh Yan dan Xing. Kis sejati yang dia konsumsi hari itu sudah luar biasa. Ketika dia menggunakan keterampilan tempur tingkat bumi tingkat menengah ini lagi, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki banyak kis sejati yang tersisa. Dia pasti tidak bisa menghentikan Kaisar Yuan yang gila. Siaolang, selamatkan aku. Pada saat ini, perisai api sembilan putaran hancur total di bawah serangan pembangkit tenaga listrik tingkat sungai surgawi tingkat kedua. Untuk menghadapi perisai api sembilan putaran ini, Kaisar Yuan menggunakan dua gerakan tinju pencekikan ekstrim. Setelah menghancurkan perisai api sembilan putaran, Long Chen muncul di depannya. Kali ini, kamu masih belum mati. Kaisar Yuan tertawa dingin dan liar. Cakarnya yang besar menusuk ke arah Long Chen dengan ganas. Tubuhnya yang tinggi dan otot-ototnya yang kuat hampir dapat membelah perut Long Chen. Telapak tangan kekuatan ilahi yang mengguncang surga. Pada saat ini, cakar itu berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan ke arah Long Chen. Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah langit tertutup, dan tekanan besar langsung meremasnya hingga dia hampir berlutut. Jurus yang digunakan Kaisar Yuan dengan seluruh kekuatannya saat ini tidak diragukan lagi adalah keterampilan tempur tingkat bumi tingkat menengah. Bahkan leluhur naga biru memiliki keterampilan tempur tingkat bumi tingkat menengah, jadi Kaisar Yuan juga pasti memilikinya. Ini seharusnya menjadi jurus terkuat Kaisar Yuan. Tidak bagus. Pada saat ini, Long Chen juga menyadari bahayanya, tetapi pengalaman memberitahunya bahwa semakin berbahaya, semakin tenang dia seharusnya. Pada saat ini, Mo Xiaolang telah membunuh di belakang Kaisar Yuan. Karena Long Chen berada di depan Kaisar Yuan, Xiaolang tidak berani menggunakan api leluhur iblis sembilan neter. Teknik tempur naga biru, naga melambung kesembilan surga. Pada saat ini, Long Chen sekali lagi melancarkan jurus terkuatnya. Jurus ini cukup untuk membunuh leluhur naga biru. Meskipun jurus ini masih sedikit lebih lemah dari jurus terkuat Kaisar Yuan dalam hal truki, jurus ini sama sekali tidak lemah. Gemuruh. Satu di atas dan satu di bawah, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan ledakan keras, meletuskan gelombang fluktuasi dahsyat. Kaisar Yuan tertawa terbahak-bahak, tetapi Long Chen merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan tepat di atas kepalanya. Selaput di antara ibu jari dan jari telunjuknya langsung berdarah karena benturan itu. Tombak naga biru terbang keluar dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Sedangkan Long Chen sendiri, dia terguncang oleh kekuatan besar itu hingga kakinya langsung tertancap di tanah. Bagi Long Chen, seharusnya sudah lama sejak dia menderita cedera serius seperti itu. Namun, yang membuatnya ngeri, dia mendapati bahwa serangan Kaisar Yuan tidak berhenti. Ketika serangan siaolang telah mengenai punggung Kaisar Yuan sepenuhnya, Kaisar Yuan masih menggertakkan giginya dan mengirim Long Chen terbang dengan satu serangan telapak tangan terakhir. Pada saat yang sama, Kaisar Yuan juga terlempar oleh siaolang. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan setegup darah. Di punggungnya, ada beberapa bekas cakaran yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Darah menetes dari sana. Pada saat ini, jika Long Chen memiliki truki untuk mempertahankan Devoring Blood World, dia pasti bisa menyedot semua darah Kaisar Yuan. Namun sayangnya, Long Chen juga dalam kondisi terluka parah. Siaolang berteriak marah. Ketika dia melukai Kaisar Yuan, dia tidak langsung menyerang lagi. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan keselamatan Long Chen. Ketika Long Chen jatuh ke tanah, dia menangkapnya dengan kuat dan membawanya ke tanah. Pada saat ini, situasi Long Chen jauh lebih buruk dari yang dibayangkannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kaisar Yuan ketika dia mengatakan untuk tidak meremehkan cara orang tua itu. Dia menahan serangan Siaolang sebagai ganti luka serius Long Chen, semuanya demi melumpuhkan Long Chen, bukan untuk membunuh Long Chen. 276 Serangan yang digunakan Wolf Coup di saat putus asa hanya bisa dianggap sebagai luka serius bagi Kaisar Yuan. Cedera semacam ini mungkin tampak mengerikan, tetapi selama ada cukup ramuan untuk memberinya nutrisi, ia dapat dengan mudah pulih darinya. Namun, Long Chen berbeda. Telapak tangan terakhir Kaisar Yuan langsung mengenai perutnya, atau lebih tepatnya, dan tiannya. Telapak tangan ini tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun pada tubuh Long Chen, tetapi kisejati bima sakti yang tajam yang terkandung di telapak tangan itu seperti pedang, langsung menusuk inti surgawi Long Chen yang redup. Kaisar Yuan ingin langsung menembus inti surgawi Long Chen, membuat Long Chen kehilangan semua kisejatinya, sehingga menjadi lumpuh. Dari sini, orang bisa melihat betapa kejamnya dia. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk membunuh Long Chen. Bukankah Pangeran ke-9 menghargai bakat Long Chen? Ketika Long Chen menjadi lumpuh, dia masih menginginkannya. Melihat kondisi Long Chen yang menyedihkan dan ketidakberdayaan Xiao Lang, Kaisar Yuan, yang sudah sempat menyembuhkan dirinya sendiri, tertawa terbahak-bahak. Sebagai orang terkuat di kota Kaisar Yuan, ia memiliki banyak ramuan roh dan harta karun di tangannya. Buah roh yang ia makan saat ini mungkin adalah obat tingkat bumi. Hanya obat tingkat bumi yang dapat dengan cepat memulihkan luka-luka seorang ahli tingkat sungai surgawi. Sejujurnya, Long Chen benar-benar panik. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Ki Sungai Surgawi menembus eliksir surgawinya. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat eliksir surgawi yang terbentuk mulai runtuh. Ki yang telah dia kembangkan dengan susah payah mulai menghilang ke anggota tubuh dan tulangnya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi lumpuh dalam waktu kurang dari seperempat jam. Tawa buas Kaisar Yuan membangkitkan amarah tak berujung dalam dirinya. Hantu tua, kau benar-benar kejam. Aku meremehkanmu dan yang lainnya. Sekarang inti surgawiku hancur, kultifasiku akan lumpuh cepat atau lambat. Apa yang harus kulakukan? Siyaolang berada di sampingnya. Merasakan kondisinya, dia juga sangat cemas. Jika bukan karena Long Chen, dia pasti sudah membunuh Kaisar Yuan yang sudah terluka. Kalau tidak, saat Kaisar Yuan pulih, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Pada saat kritis ini, pikiran Long Chen tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi. Dari alam inti ilahi ke alam sungai surgawi, aku harus melalui suatu proses, menghancurkan intiku menjadi sebuah sungai, membuka galaksi di tubuhku, dan memperlebar urat bintangku. Meskipun alam inti surgawi akhirku tidak cukup kuat untuk menerobos ke alam sungai surgawi, kentunganku adalah aku memiliki cukup pil sungai surgawi. Lebih jauh lagi, saat ini, ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk mempertahankan kekuatanku. Berpikir sampai di titik ini, mata Long Chen berbinar. Dia berjuang untuk berdiri, menggertakkan giginya, dan berkata dengan lembut, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke tingkat sungai surgawi. Kau pergi dan tahan dia. Mata Xiaolang pun berbinar. Ia segera menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Setelah mendengar perintah Long Chen, tanpa berkata apa-apa, ia menyerbu ke arah Kaisar Yuan yang sedang menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, luka Kaisar Yuan sedikit pulih. Pada saat ini, ketika dia melihat serigala setan pemakan matahari menyerangnya dengan ganas, dia diam-diam tertawa. Melihat tidak ada harapan bagi Long Chen, kamu menjadi gila dan ingin berurusan denganku. Tapi, binatang buas akan selalu menjadi binatang buas. Ini adalah kota Yuanling, wilayahku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawanku? Meskipun dalam hatinya ia berpikir demikian, Kaisar Yuan sama sekali tidak berani ceroboh saat menghadapi anak serigala itu. Kaisar Yuan benar-benar yakin bahwa selama ia terkena api yang disemburkan anak serigala tadi, ia pasti akan mati. Dalam ingatan serigala iblis pemakan matahari, ia telah mengasah banyak teknik bertarung yang lebih rendah dari teknik bertarung lainnya. Pada saat ini, dengan ancaman api leluhur iblis sembilan neter, ia mampu melawan Kaisar Yuan hingga seri. Long Chen mengambil kesempatan ini untuk duduk di tanah dan mulai memanipulasi kisejati yang hancur untuk membuka galaksi di tubuhnya. Melihat penampilan Long Chen, Kaisar Yuan langsung tertawa, dasar orang yang naif. Menerobos ke alam sungai surgawi adalah tugas yang sangat berbahaya dan sulit, dan itu membutuhkan 18 pil sungai surgawi. Kamu baru saja melangkah ke alam inti surgawi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menerobos ke alam sungai surgawi. Jika Long Chen langsung menghancurkan inti surgawinya, kisejatinya hanya akan terkuras lebih cepat. Namun, ini adalah satu-satunya harapannya. Pada saat kritis ini, Long Chen menenangkan dirinya, menggertakan giginya, dan meningkatkan kecepatan hancurnya inti-inti surgawinya. Di bawah kendalinya, inti-inti surgawi tiba-tiba hancur, dan sejumlah besar kisejati berwarna merah darah segera meletus, bergegas menuju anggota tubuh dan tulangnya. Itu mengalir melalui pembuluh darah naganya yang sepenuhnya terhubung, serta meridian kecil yang tak terhitung jumlahnya di delapan meridiannya yang luar biasa. Namun, kisejati dari seorang prajurit inti surgawi terlalu kuat untuk tubuh Long Chen saat ini. Aliran udara kecil yang tak terhitung jumlahnya bocor keluar dari kulit, mata, telinga, mulut, dan hidungnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi warna merah darah. Dia diselimuti kabut merah darah. Long Chen merasa sangat tidak nyaman. Ia menyadari bahwa jika bukan karena fisik tempur api petir tingkat ketiga, ia mungkin telah dihancurkan oleh kisejati dalam jumlah besar, dan bahaya inti surgawinya hancur menjadi sungai sudah di depan mata. Selanjutnya, aku perlu mengarahkan semua kisejati dan mengumpulkan semua meridian kecil bersama-sama, 18 vena bintang ini adalah bentuk embryo dari sebuah galaksi. Kemudian, aku akan menyerap energi bintang-bintang dan menyatukannya dengan kisejati jiwa nagaku, mengubahnya menjadi bentuk cair, lalu menerobos vena bintang dan membentuk galaksi di tengah-tengah vena bintang. Itulah tingkat pertama alam sungai surgawi. Ada 18 star vein di tubuhnya, dan semuanya berhubungan dengan 18 heavenly rivers. Di antara 18 heavenly rivers, 9 muncul di siang hari, dan 9 muncul di malam hari. Setiap yang heavenly river dan yin heavenly river membentuk sepasang yin dan yang heavenly rivers. Hanya ketika yin dan yang heavenly rivers terbentuk, level pertama dari heavenly river realm dapat dianggap lengkap. Saat ini, hari masih siang. Jika Longchen dapat membentuk sungai surgawi, itu adalah sungai surgawi yang saat ini, truki merah darah yang mengamuk di dalam tubuhnya. Sambil mengendalikan truki, Longchen merasakan energi sungai surgawi. Karena saat itu siang hari, sungai surgawi tidak mudah terlihat. Namun, Longchen telah mengingat lokasi sungai surgawi pertama. Galaksi Dubey. Nama sungai surgawi pertama adalah Dubey. Sungai ini terbagi menjadi sungai surgawi yin dan yang, yang membentang sejajar satu sama lain di langit tanpa berpotongan. Pada saat ini, Longchen akan menyerap energi galaksi Dubey setelah menciptakan galaksi di tubuhnya. Ia kemudian akan menyatukannya dengan kisejati jiwa naga dan membentuk sungai surgawi yang dinadi bintang paralel di tubuhnya. Metode untuk membuka langit berbintang di dalam tubuh seseorang disebut, seni mengumpulkan bintang. Setelah Longchen memperoleh pil bima sakti, ia tahu bahwa suatu hari, ia akan mencapai tingkat bima sakti, jadi ia menemukan kesempatan untuk melihat seni mengumpulkan bintang. Benda ini tidak langka, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar membutuhkannya. Dengan seni mengumpulkan bintang, Longchen dapat menggunakan kisejati di dalam tubuhnya untuk membuka langit berbintang di dalam tubuhnya. Seni mengumpulkan bintang sangat umum, tetapi menggunakannya memerlukan hal yang sangat penting, yaitu pil bima sakti. Penciptaan total 18 star veins membutuhkan 18 heavenly river pills, dan ini adalah standar bagi orang-orang biasa. Longchen bahkan mendengar bahwa beberapa seniman bela diri jenius dengan fisik khusus akan menggunakan hingga 100 heavenly river pills saat menciptakan galaksi di tubuh mereka. Heavenly river pill tidak murah. Orang-orang biasa di tingkat pertama heavenly river tier hanya akan memiliki kurang dari 10 heavenly river pills. Alasan mengapa Longchen memiliki lebih dari 2000 heavenly river pills murni karena dia cukup beruntung untuk mendapatkan warisan dari Burning Sky Demon Emperor. Pada saat ini, Longchen menggunakan teknik pengumpulan bintang. Yang mengejutkannya adalah bahwa semuanya berkembang dengan sangat baik. Satu-satunya masalah adalah bahwa kisejatinya memiliki kualitas yang cukup, tetapi masih kurang dalam kuantitas. Dia tidak peduli tentang penciptaan 18 star veins pada saat yang sama. Dengan bantuan teknik pengumpulan bintang, Longchen telah menanam benih di tubuhnya. Sebanyak 18 benih star vein mengalir ke seluruh tubuhnya. Prosesnya sangat lancar. Selanjutnya, ia perlu meminum pil sungai surgawi untuk menciptakan star vein dari benih star vein. Saat menanam benih star vein, Longchen merasakan sesuatu. Saat ini, ia sedang dalam transformasi jiwa naga, dan semua karakteristik yang berhubungan dengan naga ilahi ditampilkan. Tubuhnya saat ini sudah agak berbeda dari orang biasa. Longchen memiliki firasat samar bahwa akan sulit untuk menciptakan galaksi di tubuh naga ini. Bahkan, mungkin akan sangat sulit. Namun, agar tidak menjadi tidak berguna, aku akan melakukannya. Saat memikirkan ini, cahaya dingin muncul dari mata Longchen. Di matanya, sudah ada kekuatan samar bintang-bintang. Tanpa ragu, dia mengeluarkan 18 pil sungai surgawi dan menaruhnya di telapak tangannya. Teknik pengumpulan bintang sudah siap, dan ki sejati Longchen telah diarahkan ke benih-benih vena bintang dube. Tepat pada saat ini, Longchen mengambil salah satu pil sungai surgawi. Energi pil sungai surgawi adalah energi lembut yang telah disempurnakan. Oleh karena itu, setelah meminum pil tersebut, Longchen tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, ia merasakan energi dingin dan tak terlihat yang dipenuhi energi. Itu seperti cairan yang menembus ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan ki sejati jiwa naga Longchen. Biarkan penciptaan dimulai. Dengan menggunakan kekuatan pil sungai surgawi dan energi sejatinya, dengan pil sungai surgawi sebagai pemimpin dan energi sejatinya sebagai serangan, Longchen mulai melihat ke arah yang telah ditetapkannya dan mulai membuka meridian bintangnya. Meskipun energi sejati jiwa naga dari alam inti surgawi akhir tidak banyak, tetapi kualitasnya sangat bagus. Longchen senang melihat bahwa membuka meridian bintangnya bukanlah tugas yang sulit. Namun, tak lama kemudian, ia menderita. Selama proses pembuatan star vein, ia tidak banyak mengonsumsi trukinya, tetapi pil sungai surgawi tampaknya menghadapi perlawanan yang kuat, dan pil itu dikonsumsi dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, energi pil sungai surgawi telah dikonsumsi sepenuhnya. Secara teori, energi dari pil sungai surgawi cukup untuk menciptakan star vein, tetapi Longchen bahkan belum membuka sepersepuluh star vein. Karena tidak punya pilihan lain, ia segera meminum pil sungai surgawi lainnya. Untungnya, ia punya cukup pil sungai surgawi, atau ia akan berada dalam masalah besar. Jika ia terganggu selama proses pembuatan star vein, tubuhnya akan meledak dan ia akan mati. Ini hal yang baik, itu berarti saya punya bakat hebat. Dengan dukungan pil sungai surgawi, Longchen dengan cepat membuka pembuluh darah bintangnya. Ketika akhirnya membuka pembuluh darah bintang pertamanya, ia menghitung jumlah pil sungai surgawi yang telah dikonsumsinya. Ia telah menghabiskan lebih dari 10 pil sungai surgawi, dan hanya sedikit yang tersisa. Mungkinkah aku perlu mengonsumsi hampir 200 pil sungai surgawi untuk membuka 18 meridian sungai surgawi. Longchen merasa sangat tertekan tentang ini. 277. 200 pil sungai surgawi. Mengapa aku menghabiskan uang seperti ini? Pada saat kritis ini, Longchen benar-benar merasa tertekan tentang masalah ini. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 2000 pil sungai surgawi secara total, dan dia telah menghabiskan 200 hanya untuk membuka langit berbintang di tubuhnya. Di masa depan, ketika dia berkultivasi di tingkat sungai surgawi, 2000 pil sungai surgawi mungkin tidak akan cukup sama sekali. Namun, pada titik kritis hidup dan mati ini, ia hanya bisa mengeluarkan 200 pil sungai surgawi dan memadatkan 18 urat bintang. Pada saat ini, 18 urat bintang biru tua mengalir melalui tubuh Longchen, dari dadanya ke lengannya, dari kepalanya ke tulang ekornya, dan dari pinggulnya ke kakinya. Ada urat bintang tebal di mana-mana. Dari luar, orang bisa melihat urat-urat bintang yang samar-samar terlihat. Ketika urat-urat bintang ini digabungkan, tampak seperti langit berbintang sungguhan dari jauh. Namun, langit berbintang ini kosong, dan yang hilang adalah bintang. Ada dua langkah kunci untuk menerobos ke tingkat sungai surgawi. Kedua langkah ini dapat diselesaikan bersamaan, tetapi juga dapat dipisahkan. Hanya dengan menyelesaikan kedua langkah ini, seseorang dapat benar-benar mencapai tingkat pertama tingkat sungai surgawi. Longchen telah membuka langit berbintang di tubuhnya, dan dapat dianggap telah menyelesaikan langkah pertama. Langkah kedua adalah memanfaatkan kekuatan bintang dari galaksi poros surgawi dan menyatukannya dengan urat bintangnya. Kemudian, ia akan menyatukannya dengan kisejati jiwa naganya sehingga kisejatinya akan sepenuhnya berubah menjadi galaksi cair. Saat ini masih siang, jadi Longchen hanya bisa menyelesaikan sungai surgawi yang dari galaksi poros surgawi. Sedangkan untuk sungai surgawi lainnya, ia harus menunggu hingga malam untuk menyelesaikannya. Sekarang, Longchen sedang bersiap untuk memadatkan sungai surgawi pertama dari urat bintang di tubuhnya, galaksi poros surgawi. Seni mengumpulkan bintang digunakan untuk membuka sungai surgawi, dan seni menarik bintang digunakan untuk menarik kekuatan sungai surgawi. Kekuatan ini tidak terlihat, dan selama seseorang dapat melihat sungai surgawi, seseorang dapat menggunakan seni menarik bintang untuk memperoleh kekuatan bintang sungai surgawi. Longchen saat ini menggunakan seni menarik bintang. Ini. Dengan suara ledakan, Longchen mendapati dirinya berada dalam kehampaan yang tak berujung. Di depannya ada sungai bintang yang megah. Longchen sangat terkejut. Adegan ini muncul terlalu tiba-tiba. Longchen samar-samar merasa bahwa seluruh sungai bintang ini memanggilnya. Oleh karena itu, roh Longchen terhubung dengannya. Baru saat itulah dia bisa mendengar suara sungai bintang ini. Dengan sangat cepat, Longchen menyadari bahwa ia telah kembali ke posisi semula. Satu-satunya perbedaan adalah ia dapat merasakan energi misterius dan tak berbentuk di dalam tubuhnya. Energi ini memiliki atribut kekerasan, dan pada saat ini, energi itu seperti sejenis perkat. Pada saat ini, energi itu mengalir ke urat bintang pertama Longchen, yaitu urat bintang Dube. Inilah kekuatan formasi yang sesungguhnya. Ketika kekuatan yang terbentuk disalurkan ke dalam Dube Starvein, Longchen juga mengarahkan trukinya ke dalam Dube Starvein. Ketika truki jiwa naga bertemu dengan kekuatan bintang-bintang, ia perlahan-lahan menyatu. Longchen dapat melihat bahwa di dalam truki berwarna merah darah, sejumlah besar cahaya bintang tak berbentuk telah menyatu ke dalamnya. Truki telah berubah menjadi keadaan cair, seperti sungai darah berkilau yang mengalir di dalam Dube Starvein. Jika trukinya diperbesar berkali-kali, itu akan menjadi sungai bintang berwarna merah darah yang berkilauan. Dibandingkan dengan sungai bintang berwarna biru muda biasa, sungai bintang berwarna merah darahnya bahkan lebih megah. Ketika semua Dragon Soul truki telah sepenuhnya berubah, sungai bintang berwarna merah darah yang indah muncul di urat bintang Longchen. Ini adalah salah satu dari Dube Starveins. Longchen hanya dapat dianggap telah menyelesaikan setengah dari lapisan pertama Heavenly River Tier. Namun, hanya dengan ini saja, kekuatannya telah melonjak beberapa kali lagi. Dalam sekejap, cahaya bintang berwarna merah darah menembus langit, mengaduk angin dan awan. Dan pada saat ini, Longchen tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, dia masih dalam transformasi jiwa naga, tetapi dia memiliki temperamen yang berbeda. Setelah berhasil mencapai tingkat sungai surgawi, temperamennya telah banyak berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura misterius. Longchen berhasil bangkit dari kematian dan memperoleh berkah tersembunyi. Bagi Xiaolang, ini merupakan kejutan besar. Bagi Kaisar Yuan, ini merupakan mimpi buruk. Ketika Longchen membuka langit berbintang di tubuhnya, ia memiliki firasat bahwa Longchen akan berhasil. Saat itu, ia menyerang dengan putus asa, ingin menyingkirkan Xiaolang dan memberikan pukulan mematikan kepada Longchen. Namun, dirinya yang gelisah bahkan tidak sebanding dengan Xiaolang. Ketika Longchen berdiri, ia sudah dipenuhi luka. Jika ia bersikeras untuk tidak melarikan diri, kemungkinan besar ia akan mati di tangan Longchen. Dan ketika Longchen berhasil mencapai tingkat sungai surgawi dan berdiri, kisar Yuan sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Longchen sudah mampu membunuh tetua agung naga biru, yang berada di lapisan pertama tingkat sungai surgawi, sebelum mencapai tingkat sungai surgawi. Dia sudah tidak mampu menghadapi Xiaolang, apalagi Longchen saat ini. Menghadapi martabat dan kelangsungan hidup, kisar Yuan menggertakkan giginya dan memilih untuk bertahan hidup. Semua kesombongannya sebelumnya terbuang sia-sia ketika Longchen mencapai tingkat sungai surgawi. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan keputus asaan. Anak itu bisa kembali dari ambang kematian dalam kesulitan seperti itu, dia pasti orang yang sangat beruntung. Bagiku, melawannya sama saja dengan menghancurkan diriku sendiri. Sayangnya, aku baru memahami prinsip ini hari ini. Hati kisar Yuan dipenuhi dengan kengerian. Saat ini, dia terluka di sekujur tubuhnya, tetapi dia masih melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Longchen adalah seseorang yang harus meninggalkan kota Yuan Spirit. Selama Longchen tidak dapat mengejarnya, dia akan aman dan sehat di masa depan. Namun, bagaimana mungkin Longchen membiarkan orang yang hampir membunuhnya melarikan diri. Dengan setengah kekuatan lapisan pertama Heavenly River Tier, ditambah dengan transformasi jiwa naga, Longchen melesat dengan kecepatan yang sebanding dengan lapisan kedua Heavenly River Tier. Dan karena kisar Yuan terluka, kecepatannya sedikit meningkat. Di bawah pengejaran Longchen, jarak antara keduanya perlahan-lahan tertutup. Pada saat yang sama, Xiao Lang juga mengejar dari sisi lain, meninggalkan kisar Yuan tanpa tempat untuk melarikan diri. Alam pemakan darah. Tiba-tiba, kabut merah darah langsung menelan kisar Yuan. Kekuatan alam pemakan darah Longchen secara langsung memengaruhinya. Pada saat ini, kekuatan alam pemakan darah meningkat pesat karena kemajuan Longchen. Kisar Yuan, yang sebelumnya masih bisa melawan, sekarang sangat terkekang. Terutama saat dia dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, sejumlah besar darah hampir lepas dari kendalinya dan terbang menuju Longchen. Tidak. Rasa sakit yang menyayat hati membuat kisar Yuan menjerit. Di bawah kekuatan alam pemakan darah, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Dia buru-buru menoleh dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan darahnya dengan kis sejatinya, tidak membiarkannya ditelan oleh Longchen, monster ini. Longchen, monster macam apa kamu? Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini, Kaisar Yuan merasakan cahaya pedang menyala di depan matanya. Sebelum dia bisa mengucapkan kata terakhir, dia tiba-tiba merasakan dunia berputar, dan dia bingung. Dalam pandangan terakhirnya, dia melihat seorang pemuda jangkung berdiri di depannya dengan senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Setelah itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Setelah Kaisar Yuan meninggal, Longchen menyingkirkan alam pemakan darah. Kaisar Yuan hanya satu tingkat lebih tinggi darinya, darahnya tidak akan banyak berguna bagi Longchen. Terlebih lagi, dengan keributan besar di sini, cepat atau lambat, itu akan menyebar ke Pangeran ke-9. Longchen tidak ingin Pangeran ke-9 tahu bahwa dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melahap darah orang lain untuk meningkatkan kis sejatinya. Dengan suara keras, mayat Kaisar Yuan yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Kepala Kaisar Yuan saat ini tergeletak di kaki Longchen. Baru saja Kaisar Yuan menoleh, tombak perang naga biru milik Longchen langsung menyapu lehernya, langsung memenggal kepala hantu tua ini. Setelah berhadapan dengan Kaisar Yuan, Longchen merasa lega. Namun, pertempuran ini sangat mendebarkan dari awal hingga sekarang. Longchen bahkan bergerak di depan gerbang neraka. Setelah semuanya selesai, dia sangat takut hingga berkeringat dingin. Melihat kembali ke arah Xiaolang, saat ini, Xiaolang sudah berjalan ke sisi Longchen. Xiaolang sangat senang bahwa Longchen dapat bertahan hidup dan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Longchen saat ini hanya perlu menyelesaikan galaksi dubai lainnya, dan kekuatan tempurnya akan hampir sama dengan Xiaolang. Setelah Xiaolang menjadi monster serigala pemakan matahari, kekuatan Longchen sekali lagi mendekati dan bahkan melampauinya. Melihat mayat Kaisar Yuan, Xiaolang juga merasa sedikit emosional. Dia adalah orang terkuat di kota Yuan Spirit, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di kaki Longchen dan Mo Xiaolang hari ini. Ayo pergi, Xiaolang, semuanya sudah berakhir. Sebelum kita pergi ke kota Kekaisaran Biang, mari kita ucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Mari kita pergi ke tempat suster mengyaw terlebih dahulu dan laporkan kepadanya bahwa kita aman. Xiaolang mengangguk. Mengenai mayat Kaisar Yuan, Longchen percaya bahwa seseorang akan segera datang untuk membersihkannya. Sebenarnya, banyak orang sudah berkumpul di sekitar tempat ini. Berita tentang Longchen yang membunuh Kaisar Yuan akan segera menyebar ke seluruh kota Yuan Spirit. Ini bukanlah tempat yang sangat terpencil, jadi tidak ada alasan untuk keributan sebesar itu terjadi tanpa ada yang mengetahuinya. Mungkinkah Pangeran ke-9 sudah tahu bahwa Kaisar Yuan mengejarku, tetapi dia tidak datang untuk menyelamatkanku? Longchen diam-diam memikirkan masalah ini. Secara logika, Istana Kaisar Giyok seharusnya segera menerima berita itu. Jika Pangeran ke-9 ingin menyelamatkan Longchen, dia pasti sudah melakukannya. Tidak mungkin dia belum datang. Atau, dia datang ke samping dan melihatku tengah menerobos ke alam sungai surgawi, jadi dia tidak bergerak pikir Longchen dalam hati. Mereka segera meninggalkan tempat kejadian. Tak lama setelah mereka pergi, sudah ada banyak penonton di sekitar, tetapi tetap saja tak seorang pun berani maju dan melihat elit nomor satu kota Yuan Spirit. Di sudut, Pangeran ke-9 selesai mengamati semuanya. Pada saat ini, dia berbalik dengan bingung dan berkata, Penatu Ayan, apakah kamu melihatnya? Dia meminum hampir 200 pil sungai surgawi secara total, dan kekuatan mistik yang dia gunakan benar-benar memiliki kemampuan untuk melahap darah. Yang mulia hanya memberinya 100 pil sungai surgawi secara total, yang berarti bahwa ia mengalami pertemuan yang tidak disengaja lagi. Sangat mungkin bahwa ia memperoleh sesuatu yang lain di alam misteri langit terbakar. Selain itu, 200 pil sungai surgawi berarti bahwa fisiknya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Di seluruh negara Changyang, saya belum pernah mendengar tentang fisik seperti itu. Kepala pelayan berjubah hitam, Penatu Ayan, mendesah dengan tatapan muram. Namun, 200 pil tidak selalu berarti bahwa ia memiliki fisik yang sangat baik. Pernah ada seseorang yang menggunakan lebih dari 100 pil sungai surgawi untuk membuka galaksi saat ia mencapai alam sungai surgawi. Setelah itu, prestasinya mirip dengan orang yang tidak berguna. Ia menggunakan begitu banyak pil sungai surgawi hanya karena fisiknya cukup buruk sehingga sulit untuk diubah. Yang paling aneh adalah kekuatan mistik yang dia gunakan untuk melahap darah. Aku merasa dia mengalami pertemuan yang luar biasa. Mungkinkah ada sesuatu pada dirinya yang mengejutkanku? Pangeran ke-9 berkata acuh. Yang mulia akan mengambil tindakan. Tidak, tergesa-gesa akan sia-sia. Saat kita kembali ke kota Kaisar Giok, aku akan perlahan memikirkan rencana agar tidak membuat musuh waspada. Pangeran ke-9 tersenyum. 278. Karena tidak ingin menimbulkan keributan, Longchen langsung menyelinap ke klan Yin milik keluarga Lingwu. Saat ini, Yin Mengyao sedang berada di halaman tempat tinggalnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Longchen membawa siaolang dan melompat masuk dari luar halaman. Kakak Mengyao. Longchen menurunkan siaolang dan memanggil dengan lembut. Mendengar suara Longchen, Yin Mengyao segera mendongak. Ketika dia melihat Longchen, wajahnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Dia berkata, Longchen, Kaisar Yuan tidak mengejarmu. Ya, tapi kami membunuhnya. Longchen tersenyum bangga. Kau hanya tahu cara menyombongkan diri di hadapanku. Kemarilah dan duduklah di sini, tempat ini seharusnya cukup aman. Kaisar Yuan tidak akan mengejarmu di sini. Yin Mengyao seperti saudara perempuan sejati. Dia menarik Longchen untuk duduk di kursi batu di pavilion dan kemudian meletakkan beberapa buah dan kue kering. Xiaolang menjerit dan bergegas ke meja batu. Dia berbaring tengkurap dan menatap Yin Mengyao dengan tatapan kosong. Longchen, apakah kamu mendapatkan Xiaolang yang kuat ini dari Burning Sky Mystic Realm? Yin Mengyao menatap Mo Xiaolang dengan rasa ingin tahu. Ada tatapan penuh kasih sayang di matanya. Ya, kamu bisa menyentuhnya dan melihatnya, dia pasti tidak akan menolak. Berbicara tentang Xiaolang, Longchen masih merasa sedikit bersalah. Secara logika, Xiaolang adalah adik laki-lakinya dan seharusnya dilindungi olehnya. Namun sekarang, dia telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Benar-benar, Yin Mengyao sangat ingin mencoba. Dia mengamati Xiaolang sebentar. Dia hanya berani mengulurkan tangannya tetapi tidak berani menyentuhnya. Pada akhirnya, Xiaolang langsung berdiri, menjulurkan lidah merah mudanya, dan menjelati punggung tangan putih Yin Mengyao. Kemudian, Xiaolang pergi makan kue di atas meja batu. Dia memang imut, tapi dia juga suka kue kering. Kue bunga pinus ini adalah makanan kesukaan Xiaolang. Momo ngomong, Longchen, aku ingin bertanya tentang Xiaolang. Apakah dia benar-benar mati, atau dia sudah meninggalkan tempat ini dan memulai jalan balas dendamnya? Yin Mengyao menatap Longchen penuh harap. Aku, Longchen sedikit ragu. Yin Mengyao bahkan tahu tentang balas dendam. Tampaknya Xiaolang sangat menghargainya. Longchen ingin memberitahunya bahwa orang di depannya adalah Mo Xiaolang, tetapi saat dia hendak berbicara, Xiaolang menghentikannya dengan tatapannya. Dia bilang padaku bahwa dia pergi untuk membalas dendam, tetapi dia pasti akan kembali menemuimu. Longchen mengganti topik pembicaraan. Dia merasa sedikit getir di hatinya. Xiaolang tidak ingin Yin Mengyao melihatnya seperti ini, jadi dia menghentikan Longchen. Dia selalu menjadi anak yang lebih meyakinkan dan berperilaku baik. Baiklah, Yin Mengyao sedikit tidak berdaya. Dia menatap Xiaolang yang sedang memakan kue bunga pinus. Momo ngomong, Longchen, sekarang kamu sudah menjadi pengawal Dewa Alam Abadi, kapan kamu akan pergi? Tanya Yin Mengyao. Tiga hari kemudian. Hari ini, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, kata Longchen. Tiga hari. Yin Mengyao mengerutkan bibirnya dan mendesah dengan emosi, kamu dan Xiaolang sangat luar biasa. Sebagai adikmu, kekuatanku sangat rendah sehingga memalukan. Namun, memiliki kalian berdua adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupku. Kalian adalah pahlawan terbesar di hatiku. Tentu saja, tetapi kami tetap mendapat manfaat dari cahaya sister Mengyao. Lihat, kedua jenius hebat itu telah menjadi adik-adikmu. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Ini semua disebabkan olehmu sendiri, kata Longchen sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong padaku. Yin Mengyao merasa malu dengan perkataannya. Tiga hari lagi, kau juga akan pergi. Huh, jangan bicarakan hal-hal lain. Sebagai adik angkatmu, aku berharap kau cepat menjadi orang paling berkuasa di dunia. Lalu, nikahi seorang adik ipar yang cantik untukku dan kembalilah untuk kutemui. Kakak Mengyao, kau benar-benar tidak punya semangat. Longchen tersenyum, untuk sesuatu seperti saudara ipar, semakin banyak semakin baik. Di masa depan, aku akan membawa kembali seorang saudara ipar dari tentara untuk kamu lihat. Dasar lobak besar yang berubah-ubah, cepat atau lambat, cepat atau lambat, Yin Mengyao begitu marah hingga wajahnya memerah. Dalam percakapan yang dipenuhi kesedihan ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Untungnya, Longchen terus bercanda, dan suasananya tidak sunyi senyap. Akhirnya, tibalah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Longchen tidak ragu-ragu, dan langsung mengucapkan selamat tinggal, dia memanjat tembok dan pergi. Xiao Lang juga mengikuti Longchen melewati tembok, tetapi setelah Longchen memanjat, dia jatuh ke belakang dan melompat ke pelukan Yin Mengyao. Ketika matanya yang hitam cerah menatap Yin Mengyao, matanya sudah berkaca-kaca. Yin Mengyao sangat takut hingga tidak dapat berbicara. Dia tahu bahwa lelaki kecil ini telah membunuh leluhur tua Suan Wu. Seberapa kuatkah dia? Panjang, panjang Chen. Saat Yin Mengyao berteriak sambil linglung, Xiao Lang cepat-cepat menjilati dahinya, lalu melompat dari pelukannya dan segera menghilang di balik senja, meninggalkan Yin Mengyao yang berdiri di sana sambil linglung menatap ke arah yang mereka tinggalkan dengan linglung. Xiao Lang hitam ini, mengapa aku merasa familiar dengannya? Matanya, mengapa aku merasa seperti telah melihatnya berkali-kali? Atas pertanyaan ini, Yin Mengyao tertegun lama, namun tidak punya jawaban. Saat malam hampir tiba, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kayu halaman. Saat itulah Yin Mengyao terbangun dan membuka pintu. Orang yang mengetuk pintu adalah seorang gadis kecil dengan mata cerah dan gigi putih. Saat itu, dia melompat masuk dan berkata dengan gembira, kakak Mengyao, aku akan memberitahumu sebuah berita besar. Apa itu? Temani aku bermain malam ini, nanti aku ceritakan padamu. Ucap gadis kecil itu dengan nakal. Bagus, bagus, sakit kepala sekali, gadis. He he, benarkah? Jangan bertingkah tak tahu malu. Kapan saudari Mengyao bertindak tidak tahu malu? Itu benar. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan berkata dengan gembira, baru saja ku ketahui, ternyata Kaisar Yuan yang berkepala besar dari kota Kaisar Yuan dikalahkan dan dibunuh oleh idolaku, kakak besar Longchen, dan kepalanya bahkan dipenggal, yai yai yai. Gadis kecil itu melompat ke girangan di halaman. Senyum Yin Mengyao membeku. Dia teringat apa yang dikatakan Longchen kepadanya saat pertama kali datang ke sini. Saat itu, dia dengan santai mengatakan bahwa Kaisar Yuan dibunuh olehnya. Yin Mengyao mengira dia bercanda, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Longchen, apakah dia sudah tumbuh sampai sejauh itu? Malam berangsur-angsur tiba, Longchen kembali ke keluarga yang di kota Baiyang. Sepertinya dia sudah lama tidak kembali. Keluarga yang cukup bersemangat, yang lincing sekarang bersama Li Suanji, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Adapun Longchen, si jenius paling menakutkan dari keluarga yang, dia masih berada di kota Yuanling. Di jamuan makan, Longchen berbicara tentang perbuatannya baru-baru ini dan kemudian berbicara tentang rencana masa depannya. Setelah keluarga yang mendengarnya, mereka semua tercengang, dan sumpit di tangan mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kakek, Paman, Ibu, aku akan mengejar sesuatu yang lebih dalam dan lebih tinggi. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mencari jejak lingking. Sedangkan untuk kalian, aku akan membuat pengaturan lain. Aku tidak akan pernah membiarkan musuhku memengaruhi perkembangan dan warisan keluarga yang, kata Longchen. Setelah lama terdiam, leluhur tua keluarga yang mengucapkan beberapa patah kata. Dapat dilihat bahwa meskipun semua orang agak-enggan melihat Longchen pergi, mereka sangat bangga memiliki orang jenius seperti itu dalam keluarga. Mata yang sueshing penuh dengan air mata. Dalam imajinasinya, suatu hari, Longchen akan menjadi sukses seperti yang telah diprediksi Longkinglan. Dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Karena masalah tumbuh dewasa, dia dan Longchen agak jauh. Namun dalam hatinya, satu-satunya harapan dalam hidup adalah Longchen. Sebelum pergi, Longchen meninggalkan banyak hal untuk keluarga yang, dengan hal-hal ini, sangat mudah bagi keluarga yang untuk bangkit. Setelah jamuan makan, ketika keluarga yang sedang tidur, Longchen meninggalkan kota Bayang dan tiba di padang gurun yang tak berujung. Pada saat ini, langit malam dipenuhi dengan formasi. Sembilan sungai surga mengalir di langit. Longchen dengan mudah menemukan lokasi galaksi Yindube. Siang harinya, dia memadatkan sungai surga Yang, dan malam harinya, dia memadatkan sungai surga Yin. Sungai surga Yin yang biasanya dapat dipadatkan dalam waktu yang sangat singkat. Setelah Longchen menyelesaikan sungai surga Yang, jauh lebih mudah untuk memadatkan sungai surga Yin. Namun mulai sekarang, selain menggunakan teknik pemandu bintang untuk memadatkan kekuatan yang dahsyat, ia juga perlu menggunakan kekuatan lembut pil sungai surga untuk menghasilkan lebih banyak kisejati. Proses kultivasi berlanjut hingga fajar. Masih ada dua jam lagi, jadi Longchen memutuskan untuk berkumpul dengan keluarganya sebentar. Lagipula, meskipun dia tidak mati di negeri asing, dia tidak tahu kapan dia bisa kembali. Siang hari, Longchen menemani keluarganya, terutama ibunya, Yang Sue Xing. Meskipun keduanya tidak banyak bicara, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Pada malam hari, Longchen memadatkan galaksi Dube. Akhirnya, setelah satu malam lagi, Longchen akhirnya menyelesaikan kultivasi tingkat pertama dari tingkat sungai surgawi dan secara resmi melangkah ke tingkat pertama dari tingkat sungai surgawi. Di dalam tubuhnya, sungai surgawi Yin dan yang mengalir berdampingan, dan galaksi Dube terus memadatkan bintang-bintang. Sehari sebelum keberangkatan, Longchen meninggalkan keluarga yang diiringi dengan perpisahan dari semua orang. Keluarga yang sudah lama mengharapkan hari seperti itu, jadi mereka semua bangga pada Longchen. Melihat situasi terkini di kota Yuanling, keluarga Lingwu hanya memiliki Grandmaster Burung Vermillion dan Grandmaster Harimau Putih. Tanpa Kaisar Yuan, Istana Jiwa Binatang pasti akan jatuh dan tidak akan mampu menduduki posisi Istana Tuan Kota. Hanya Liga Bisnis Cahaya Pagi yang licik yang masih mempertahankan kekuatannya. Kali ini, aku akan mencari Liga Bisnis Cahaya Pagi. Alasan mengapa dia pergi ke Liga Bisnis Cahaya Pagi adalah karena Liga Bisnis Cahaya Pagi dan Longchen tidak memiliki dendam yang dalam, tidak seperti dua kekuatan lainnya. Kali ini, Longchen ingin Liga Bisnis Cahaya Pagi melakukan sesuatu untuknya. Tentu saja, akan ada hadiah. Ketika dia tiba di markas besar Liga Bisnis Cahaya Pagi, Longchen baru saja berdiri di sana ketika sekelompok besar orang bergegas masuk untuk melaporkan kedatangannya. Setelah beberapa saat, sosok gemuk Li Wudi, pemimpin Liga Bisnis Cahaya Pagi, muncul di pintu, ditemani oleh Li Ziling, yang sudah menjadi tamu utama tingkat pertama Liga Bisnis Cahaya Pagi. Dia adalah seorang lelaki tua dengan hidung mancum dan mata yang sangat tajam. Orang-orang di Liga Bisnis Cahaya Pagi memanggilnya si Tua Ying. Jadi, ini saudara Longchen. Cepat, silakan masuk, kata Li Wudi sambil tersenyum. Berita bahwa Longchen telah mencapai tingkat sungai surgawi dan membunuh Kaisar Yuan telah menyebar ke seluruh kota Yuanling. Bagi semua orang, berita ini jauh lebih mengejutkan daripada Longchen mengalahkan Master Agung Naga Biru. Oleh karena itu, ketika Longchen mengunjungi Liga Bisnis Cahaya Pagi, satu-satunya kekuatan yang lengkap, Li Wudi juga ketakutan. Bagaimanapun, Longchen saat ini, baik dalam identitas maupun status, bukanlah seseorang yang mampu ia singgung. 279. Li Ziling menatap pemuda yang acu-ta'acu itu, dan merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Pertama kali mereka bertemu adalah di Pegunungan Api Petir. Saat itu, Longchen telah memanfaatkan fakta bahwa dia telah menggunakan semua energi sejatinya untuk menekan jiwa kristal api petir untuk menyerangnya. Itu adalah tindakan yang sangat tidak tahu malu, tetapi dia tidak terlalu kuat. Sekarang, Longchen seperti kakeknya, seseorang yang hanya bisa dia kagumi. Kesenjangan dalam hatinya terlalu besar. Li Ziling selalu bangga dengan kecantikan dan kekuatannya. Dia pikir hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Namun saat ini, di hadapan Longchen, dia bahkan tidak memandangnya. Dia merasa sedih, dan kepercayaan dirinya mengalami pukulan telak. Bajingan, kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu menjadi lebih kuat. Li Ziling ingin sekali mengulitinya hidup-hidup, tetapi dia tidak berani melakukannya, atau dia pasti akan mati. Sekarang di kota Yuanling, karena keberadaan pria yang menentang surga, Longchen, dua kekuatan terbesar dihancurkan olehnya. Liga Bisnis Cahaya Pagi sedang merayakan, dan sudah waktunya bagi mereka untuk bangkit. Pada saat ini, Dewa Wabah, Longchen, benar-benar datang kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak melayaninya dengan baik? Di aula resepsi Megah Morning Light Business League, Longchen ditempatkan di posisi teratas. Li Ziling sedikit tidak puas dengan posisi ini, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan dan status Longchen saat ini, dia hanya bisa menutup mulutnya dan dengan patuh berdiri di belakang Longchen. Setelah Longchen duduk, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Master Alliance Li, saya tidak punya maksud lain hari ini. Saya hanya ingin membicarakan kesepakatan dengan Anda. Sebuah kesepakatan. Li Wu dimenghela nafas lega. Untungnya, itu hanya kesepakatan. Jika Longchen membuka mulutnya dan meminta hal lain, itu akan sangat sulit. Aku ingin tahu kesepakatan macam apa yang diinginkan Longchen. Tanya ketua Alliance Li dengan wajah penuh senyum. Ini adalah pembayaranku kepadamu. Longchen mengeluarkan kosmos sak dan menaruhnya di atas meja. Li Ziling memutar matanya ke arah Taskiankun. Menurutnya, Longchen hanyalah orang miskin dari tempat kecil. Dia pasti tidak akan memiliki sesuatu yang baik, jadi dia tidak peduli sama sekali. Ini, tanya ketua serikat Li penasaran. 20 pil sungai surga sudah cukup bagi Liga Bisnis Cahaya Pagi Anda untuk menghasilkan seorang kultifator tingkat sungai surga di masa mendatang. Saat berbicara, Longchen menatap Li Ziling. Jika tebakannya benar, 20 pil bima sakti itu pasti akan digunakan pada Li Ziling. Apa? Li Wudi dan dua orang lainnya terkejut. Yang paling terkejut adalah Li Ziling. Dia telah berhasil menembus alam inti surgawi akhir, dan dalam beberapa tahun lagi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menembus alam sungai surgawi dan menjadi salah satu prajurit terkuat di kota Yuanling. Namun, dia masih kekurangan pil sungai surgawi. Jika dia benar-benar memiliki 20 pil sungai surgawi, masalahnya akan terpecahkan. Dia menatap Longchen dengan kaget sekaligus bersyukur. Benar-benar ada 20 pil bima sakti di sini. Li Wudi tidak dapat mempercayainya. Menurutnya, meskipun Longchen telah menjadi pengawal dewa alam abadi, akan tetap sulit baginya untuk mengeluarkan begitu banyak pil bima sakti. Ketua Li, kau bisa membukanya dan melihatnya, kata Longchen. Li Wudi mengambil kosmos sak dan membukanya. Benar saja, ada 20 pil bima sakti di dalamnya. Ketika dia melihat pemuda yang baru-baru ini menjadi terkenal ini, dia merasa sedikit linglung. Tanpa disadari, kultivasi dan kekayaan pemuda ini telah melampaui seluruh Liga Bisnis Morning Light. Memang, ada 20 pil bima sakti. Bolehkah aku tahu apa yang diinginkan teman muda Longchen dari kita? Ketua Serikat Li bertanya dengan nada serius. 20 pil bima sakti, sepertinya apa yang Longchen inginkan dari Liga Bisnis Cahaya Pagi bukanlah sesuatu yang sederhana. Li Ziling menatap Longchen dengan ekspresi ragu. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Aku akan segera pergi ke kota Kekaisaran Biang, dan aku punya banyak musuh di kota Yuanling. Namun, keluargaku di kota Baiyang tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Oleh karena itu, aku berharap Liga Bisnis Cahaya Pagi dapat mengirim setidaknya dua prajurit inti surgawi untuk menjaga kota Baiyang. Jika ada prajurit bima sakti yang menyerang keluargaku, kalian berdua juga harus membantu. Bagaimana, Ketua Serikat Li, kau tidak perlu khawatir. Karena Kaisar Yuan sudah meninggal, istana jiwa binatang tidak akan memiliki prajurit bima sakti yang tersisa. Sedangkan untuk keluarga Lingwu, mereka terikat oleh perjanjian, dan dengan pengawasan Pangeran ke-9, mereka tidak akan merendahkan diri untuk menyerang keluargaku. Oleh karena itu, kau hanya perlu mengirim dua prajurit inti surgawi untuk menjaga kota Baiyang, dan 20 pil bima sakti ini akan menjadi milik Liga Bisnis Cahaya Pagi. Liga Bisnis Cahaya Pagi tidak hanya mendapat untung dari transaksi yang disebutkan Longchen, tetapi juga keuntungan yang sangat besar. Dengan reputasi Longchen saat ini, setelah Longchen pergi ke kota Kekaisaran Biang, tidak ada yang akan menyerang kota Baiyang. Yang perlu dilakukan Liga Bisnis Cahaya Pagi adalah mengirim dua prajurit inti surgawi untuk bersenang-senang. Singkatnya, selama kamu bisa menjamin keselamatan anggota keluargaku di kota Baiyang, 20 pil bima sakti ini akan menjadi milikmu. Longchen mengulangi. Li Wudi dan Penatua Ying saling berpandangan. Mereka bisa memahami Longchen. Longchen sekarang adalah seorang pejuang yang hebat, tetapi bahkan seorang pejuang yang hebat akan terbebani oleh keluarganya. Longchen akan berangkat untuk perjalanan panjang, dan jika beberapa orang kecil menargetkan anggota keluarganya, itu akan menjadi masalah besar. Itulah sebabnya Longchen datang ke Liga Bisnis Morning Light. Pertama, Longchen melakukan ini karena baktinya kepada orang tua, tidak ada alasan lain baginya untuk melakukan ini. Kedua, sebenarnya ini adalah tugas yang mudah bagi Morning Light Business League, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Ketiga, ini akan menjadi hadiah yang besar. Keempat, mereka juga bisa berteman dengan Longchen, seorang jenius yang akan menjadi pejuang yang lebih kuat di masa depan. Ini adalah kesempatan besar yang datang mengetuk pintu mereka, dan Liga Bisnis Cahaya Pagi tidak punya alasan untuk menolaknya. Oleh karena itu, Li Wudi segera tersenyum dan berkata, Saya mengerti. Teman muda saya Longchen, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang apapun saat Anda pergi untuk perjalanan jauh. Dia berhenti sejenak dan berpikir sejenak, lalu berkata, kita akan mengirim tiga prajurit inti surgawi akhir, sepuluh prajurit inti surgawi awal, dan beberapa prajurit inti bumi dan inti fana ke kota Bayang. Kita akan melindungi kota, dan keluarga yang akan diperlakukan sebagai tamu terhormat kita. Jika ada musuh yang lebih kuat, Ying Tua dan aku akan melawan mereka juga. Terima kasih, Master Alian Sili. Longchen merasa puas dengan pengaturan Li Wudi. Akhirnya, dia telah menyelesaikan masalah kota Bayang, dan Longchen tidak perlu khawatir lagi. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah membawa Xiaolang ke kota Kekaisaran Bayang, dan membawa Lingqi ke alam surgawi ini yang untuk mencari buah surgawi sembilan surga. Aku ingin tahu kapan Little Si akan bangun. Ketika dia bangun, dia akan dapat menggunakan strategiok surgawi yang mendalam. Pada saat itu, He He berpikir tentang bagaimana jika Lingqi memiliki tubuh fisik, dia pasti akan menjadi cantik seperti Li Suanji, dan dengan hubungan antara Longchen dan Lingqi, akan normal baginya untuk memanfaatkannya. Memikirkan Lingqi, Longchen meninggalkan Liga Bisnis Cahaya Pagi di bawah pengawalan Li Wudi dan yang lainnya. Langit mulai gelap, dan Longchen akan mengikuti pangeran kesembilan ke kota Kekaisaran Bayang. Semuanya sudah diatur. Ayo, Xiaolang, pergi ke Istana Kaisar Giok, kata Longchen ringan. Xiaolang mengeluarkan suara gemuruh rendah. Sekarang dia seperti binatang kecil, dan ketika dia meraung, suaranya seperti mengoceh, dan deretan giginya yang putih terlihat sangat imut. Ini akan menjadi malam terakhir Longchen di kota Yuanling. Mulai besok, dia akan pergi ke pusat kerajaan Changyang, kota Kekaisaran Bayang. Ada keluarga kerajaan yang menguasai dunia, alam surga Winniang yang misterius dan kaya, musuh-musuh Xiaolang, dan harapan pemulihan Lingqi. Tentu saja, itu juga merupakan tempat berkumpulnya para ahli dari seluruh kerajaan Changyang, dan Longchen akan menjadi batu loncatan menuju kekuatan yang lebih besar. Setelah tiba di Istana Kaisar Giok, seorang pelayan yang melayani pangeran kesembilan berkata kepada Longchen, yang mulia telah memerintahkan saya untuk membawa Anda beristirahat saat Anda kembali. Kita akan berangkat besok pagi ke kota Kekaisaran Bayang. Longchen mengangguk. Di bawah bimbingan pelayan wanita yang cantik, dia sampai di sebuah kamar sayap yang mewah. Yang mulia, yang mulia berkata bahwa saya adalah hadiah untuk Anda. Setelah mengirim Longchen masuk, pelayan cantik itu menanggalkan pakaiannya, dan segera kulitnya yang seputih salju terlihat. Keluar. Longchen hendak pergi. Sejujurnya, dia sedikit kesal. Ya, pembantu cantik itu merasa lega dan pergi dengan hormat. Longchen berbaring di ranjang bundar besar, membenamkan kepalanya di selimut merah muda yang lembut, dan menatap kosong ke langit-langit. Pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam kenangannya. Aku tidak tahu kalau Chen begitu penurut. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar di telinga Longchen. Longchen ingat bahwa suara indah ini adalah milik Lingki bahkan dalam mimpinya. Saya berhalusinasi. Longchen sedikit tertekan. Dia mengubah posisinya, tetapi dia masih kesal karena dia merasa sepertinya merindukan Lingki. Dia tidak tahu bagaimana keadaan gadis konyol itu sekarang. Chen, biarkan Lingki keluar. Longchen yang sedang melamun mendengar suara itu lagi. Kali ini, dia sangat terkejut hingga melompat dari tempat tidur. Si olang yang sedang berbaring di bawah tempat tidur juga terkejut. Si kecil, kamu sudah bangun. Bagi Longchen, ini adalah berita yang cukup untuk membuat darahnya mendidih. Dia tidak peduli apakah itu ilusi atau bukan, dan segera membuka kosmos sak. Seketika, cahaya pedang hitam terbang keluar. Longchen menggosok matanya dengan keras, dan yang membuatnya heran, dia melihat tubuh mungil Lingxi, yang tingginya bahkan tidak sampai 2 cm, berdiri di atas pedang Lingxi. Si olang juga menatap orang kecil ini dengan heran. Meskipun dia belum mendengar Longchen membicarakannya, si olang tahu bahwa Longchen selalu memiliki seorang gadis yang tampak lebih penting daripadanya di sisinya. Chen, saat melihat Longchen, air mata mengalir di mata Lingki. Keduanya mengira bahwa mereka tidak akan mampu bertahan dari pergolakan di penjara setan bintang itu. Lingki telah mati untuknya, tetapi Longchen telah mengikuti jejak Lingki dan melompat ke jurang penjara setan bintang tanpa ragu-ragu, mempertaruhkan kematian yang pasti. Hanya mereka yang tahu betapa langkanya mereka bertemu satu sama lain hari ini. Longchen dapat merasakan bahwa Lingki telah menjadi jauh lebih dewasa setelah mengalami begitu banyak hal. Dia bukan lagi gadis yang memiliki temperamen aneh dan temperamen seorang putri kecil. Longchen secara bertahap melihat ketenangan dan ketentraman di tubuh dan matanya, serta tanggung jawab dan keuletan. Si, kecil. Longchen menyadari bahwa suaranya tercekat saat melihat gadis konyol ini. Dia memikirkan banyak hal yang ingin dia katakan kepada Lingki, tetapi saat ini, seperti ada batu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara. Berpisah dalam hidup dan mati, saling memandang tanpa kata-kata, hanya seribu garis air mata. 280. Bagi Longchen, kenyataan bahwa Lingki bisa bangun saat ini adalah kejutan yang luar biasa. Dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama. Begitu banyak waktu telah berlalus sejak pergolakan penjara setan bintang, dan Longchen telah menjadi jauh lebih kuat. Untungnya, Xiaolang telah muncul selama waktu ini tanpa Lingki. Kalau tidak, dia akan sangat kesepian. Namun, saat Lingki muncul, Longchen sudah membuang Xiaolang jauh-jauh. Seperti kata pepatah, menghargai kekasih lebih dari teman ditunjukkan sepenuhnya. Dapat dilihat bahwa Lingki benar-benar ingin tahu tentang pengalaman Longchen selama periode ini. Dia ingin tahu mengapa dia melompat ke jurang bersama mereka, tetapi tidak mati. Dia ingin tahu mengapa mereka muncul di sini. Selain itu, Lingki juga dapat mengatakan bahwa Longchen telah mencapai tingkat sungai surgawi. Namun, Longchen tidak berminat untuk membicarakan hal-hal ini dengannya. Satu-satunya hal yang ingin dia sampaikan kepada Lingki sekarang adalah teratai giyok langit misterius. Longchen sudah pulih dari kegembiraannya. Dia memegang Lingki di tangannya, dan berkata dengan misterius, Xiao Xi, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui nanti. Aku punya hadiah untukmu sekarang. Ini rahasia. Aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang. Saat Longchen berbicara, dia mengeluarkan teratai giyok langit misterius dari kantong semestanya. Lingki sangat berpengetahuan, jadi dia pasti tahu apa ini. Teratai giyok surga misterius. Lingki tampak terkejut. Ia langsung bersemangat, dan bertanya dengan agak tidak jelas, Chen, bagaimana kau bisa mendapatkan sesuatu seperti teratai giyok surga misterius. Secara logika, mustahil teratai giyok surga misterius ada di tempat ini. Nanti aku ceritakan bagaimana teratai giyok surga misterius muncul. He he, little si, apakah kau tahu sesuatu tentang teratai giyok surga misterius? Kudengar itu bisa memberimu tubuh untuk sementara waktu, Longchen sedikit gugup saat menanyakan pertanyaan ini. Benar sekali. Di tempat asalku, teratai giyok surgawi yang mendalam relatif umum. Jika jiwa seorang ahli biasa tidak hancur total setelah terbunuh, mereka dapat menggunakan teratai giyok surgawi yang mendalam untuk menjadi manusia biasa. Jika mereka dapat menemukan buah roh abadi sembilan surga yang langka, mereka akan dapat merekonstruksi tubuh jasmani mereka. Ling si sangat gembira saat dia melihat teratai giyok surgawi yang mendalam. Dia tersedak saat berbicara. Dia tahu bahwa ini adalah hasil kerja keras Longchen. Bahkan ketika dia tidak sadarkan diri, Longchen masih bekerja keras untuknya. Itu adalah perasaan yang sangat indah. Aku dengar bahwa tinggal di teratai giyok surgawi misterius sama saja dengan memiliki tubuh manusia biasa. Kau bisa merasakan segala hal tentang manusia biasa, makan, minum, buang air besar, dan tidur. Namun, kau tidak bisa berkultivasi dan hanya bisa menjadi manusia biasa. Si kecil, bagaimana menurutmu? Longchen bertanya. Menjadi manusia berarti akan ada banyak masalah. Faktanya, Longchen bahkan perlu menyiapkan cukup makanan dan pakaian untuk merawat Lingqi di masa depan. Aku tidak menginginkannya lagi. Lingqi menatap teratai giyok surga misterius dengan ekspresi getir. Mengapa? Longchen mengira bahwa dia akan sangat senang ketika melihat teratai giyok surga misterius dan akan sangat bersemangat untuk menggunakannya. Dia tidak menyangka bahwa Lingqi hanya akan berjuang sebentar dan langsung menolaknya. Kakak Chen, tidakkah kau tahu betapa beratnya beban yang akan ditanggung oleh manusia biasa tanpa kekuatan tempur di sisimu? Aku akan menjadi beban bagimu, aku akan memperlambat pertumbuhanmu, dan aku bahkan mungkin membuatmu kehilangan nyawamu. Suara Lingqi dipenuhi dengan kesedihan menjelang akhir kalimatnya. Jelas bahwa dia benar-benar ingin merasakan perasaan menjadi orang yang hidup lagi. Namun, jika dia akhirnya menyakiti Longchen karena ini, dia pasti akan memilih untuk menyerah. Meski hatinya memang tergerak dan terkejut senang saat melihat teratai giyok surga misterius. Terima kasih atas hadiahmu, tapi Lingqi benar-benar tidak bisa menerimanya. Lingqi menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit kecewa. Dasar bodoh, kau pikir aku tidak kompeten. Kalau aku bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita, bagaimana mungkin aku dipanggil Longchen? Aku akan dipanggil Dokchen, Pikchen saja. Longchen berkata dengan sedikit marah. Dia sudah bisa melihat bahwa Lingqi sebenarnya sangat mendambakan benda ini. Dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung menyerahkan teratai giyok surga misterius ke matanya. Dia memarahi, gunakan segera. Jangan salahkan aku karena mengatakan kata-kata kasar. Jika kamu tidak menggunakannya, aku akan mengusirmu dan tidak membiarkanmu mengikutiku. Chen, Lingqi tahu bahwa Longchen sengaja mengucapkan kata-kata kasar. Tujuannya pada akhirnya adalah untuk kebaikannya sendiri. Hal ini membuatnya merasa sangat tersentuh. Patuhlah dan percayalah padaku. Aku akan melindungimu, kata Longchen tulus. Tapi, itu benar-benar akan membawa banyak masalah bagimu. Lingqi masih sedikit bimbang. Ya, akan ada masalah, tetapi itu bukan masalah besar. Namun, ada juga banyak manfaatnya. Lihat, jika Lingxi ku memiliki tubuh, bukankah dia akan bisa memberiku hadiah? Saat Longchen berbicara, dia menatap Lingxi dengan mesum. Bajingan, bahkan jika aku menggunakan teratai giyok langit misterius, kau tidak boleh menyentuhku. Lingqi mengerti apa yang dimaksud Longchen dan langsung tersipu. Mengatakan ini secara tidak langsung berarti dia setuju. Aku janji. Haha, tidak ada waktu yang terbuang. Gunakan sekarang. Si kecil, aku menantikannya. Jiwa yang selalu berada di sisinya suatu hari nanti dapat memiliki tubuh yang nyata dan muncul di sisinya serta menerima perlindungannya. Longchen sebenarnya sangat gembira di dalam hatinya. Berpikir bahwa kecantikan kecil yang begitu cantik akan tetap berada di sisinya dan mendengarkan perintahnya, perasaan ini sungguh luar biasa. Khususnya, setelah mengalami begitu banyak hal, kepribadian Lingxi menjadi jauh lebih penurut, membuatnya makin dicintai. Baiklah, meskipun Lingqi masih khawatir dengan permintaan Longchen yang kuat, dia hanya bisa mengesampingkannya. Seperti kata pepatah, perahu akan menyeberangi jembatan jika sudah sampai pada tujuannya. Semuanya akan baik-baik saja. Tepat saat Lingqi hendak menggunakan strategiok langit misterius, Longchen akhirnya melihat Xiaolang sedang melihat mereka dari bawah tempat tidur. Lingqi juga memperhatikan Xiaolang saat ini. Dia langsung berseru, bagaimana mungkin ada jiwa manusia di tubuh binatang iblis ini. Si kecil, dia adalah moh Xiaolang. Namun, karena suatu kecelakaan, dia meninggalkan tubuh aslinya dan memasuki tubuh binatang iblis ini. Mengenai detailnya, aku akan menceritakannya perlahan. Longchen menjelaskan, seperti yang diharapkan, Lingqi bukanlah orang yang sederhana. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa ada jiwa manusia di dalam tubuh serigala iblis pemakan matahari. Aku, aku bisa berkomunikasi dengannya secara spiritual, meskipun agak sulit, Lingqi tiba-tiba berkata. Apa? Mata Longchen dan Xiaolang berbinar. Setelah Xiaolang menjadi seperti ini, komunikasi Longchen dengannya menjadi sangat sulit. Berdasarkan kata-kata Lingqi, jika dia bisa berkomunikasi dengan Mo Xiaolang, maka Longchen akan dapat memahami niat Xiaolang di masa depan. Biar aku coba dulu. Lingqi mengesampingkan masalah strategi oklangit misterius dan fokus pada mata Xiaolang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan gembira. Dia hanya berkata, Halo, saya Mo Xiaolang. Anda melihat saya di penjara setan bintang. Saya membantu Anda menjebak leluhur naga biru. Hebat. Longchen mendesah. Meskipun komunikasi ini lambat dan melelahkan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu kabar baik. Little Si, kamu bisa menggunakan misterius sky jadi lotus selanjutnya. Longchen tersenyum. Dengan Lingqi dan Xiaolang, Longchen merasa bahwa jalan di depan akan sangat menarik. Sebenarnya, Lingqi telah terperangkap dalam pedang itu begitu lama. Strategiok langit misterius adalah sesuatu yang telah lama ia dambakan. Sekarang mimpinya akhirnya menjadi kenyataan, ia sangat gembira. Mampu memulihkan tubuhnya adalah impian terbesarnya. Xiaolang berteriak dan berdiri. Dia membuka pintu, keluar, dan menutup pintu di belakangnya. Dia berkata untuk berjaga-jaga di luar kalau-kalau ada orang yang mendekat, jelas Lingqi. Dengan Xiaolang yang mengawasi dari luar, akan jauh lebih aman bagi Lingqi untuk menggunakan strategiok langit misterius. Longchen juga merasa santai. Dia meletakkan strategiok langit misterius di tanah, dan tubuh mungil Lingqi menari-nari di udara di atas strategiok langit misterius. Sudah dimulai, prosesnya akan sangat cepat, suara Lingqi yang semanis dan selembut suara burung oriole, menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Longchen memperhatikan tanpa berkedip. Terus terang saja, strategiok langit misterius adalah akar strategiok langit misterius yang hanya setebal lengan. Pada saat ini, tubuh roh mungil Lingqi memancarkan cahaya putih samar dan secara bertahap menyatu dengan strategiok langit misterius. Tak lama kemudian, tubuh Lingqi menghilang, dan strategiok langit misterius sudah melayang di udara. Seluruh tubuhnya seperti giyok putih kualitas tertinggi, memancarkan cahaya putih murni yang memenuhi ruangan. Harum bunga teratai tercium ke arah Longchen. Hampir selesai. Mengira Lingqi akan muncul di hadapannya secara langsung, bukan dalam wujud roh, Longchen pun dipenuhi rasa harap-harap cemas. Di bawah tatapan penuh harap Longchen, cahaya putih bundar yang dipancarkan oleh strategiok langit misterius semakin terang. Tak lama kemudian, seluruh ruangan pun menjadi terang. Longchen bermandikan cahaya putih dan menghirup aromanya, merasakan seluruh tubuhnya lemas. Pada saat ini, strategiok langit misterius secara bertahap tumbuh lebih besar dan terbentuk. Di bawah mata Longchen, secara bertahap berubah menjadi wanita cantik yang dapat membalikkan semua makhluk hidup. Longchen benar-benar terpana. Longchen benar-benar terpana. Gadis di depannya begitu cantik sehingga hampir membuatnya terengah-engah. Kulitnya halus dan lembab seperti batu giyok hangat, lembut dan berkilau, halus dan putih sampai-sampai orang ingin menggigitnya. Bibirnya yang seperti buah ceri merah bahkan tanpa lipstik, lembut dan cantik. Alisnya yang halus seperti bulan sabit, dan bibirnya yang seperti buah ceri diolesi madu. Dua helai rambut di sisi pipinya bertiup lembut tertiup angin, menambah pesonanya yang memikat. Rambut hitam panjangnya jatuh ke pinggangnya seperti air terjun, dan matanya yang cekatan cerdas dan cerdas. Ada sedikit kenakalan dan kejahilan di dalamnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dunia lain seperti peri. Di bawah wajah peri itu ada iblis yang membuat Longchen gelisah. Tubuh yang baru saja diubah oleh trategiok langit misterius itu tentu saja tidak berpakaian. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Longchen dan Lingqi sejak awal. Pada saat ini, di depan Longchen ada seorang gadis seperti peri yang bermandikan cahaya putih. Longchen menatapnya dengan lesu, mengamatinya. Bahu bundar dan halus bak mutiara, puncak kembar anggun dan indah yang bagaikan puncak gunung terindah di dunia, pinggang ramping dan halus yang tak dapat digenggam, lengan ramping dan indah yang bagaikan bunga teratai yang lembut, dua kaki putih dan sangat indah, pergelangan kaki yang bulat dan anggun, dan tentu saja, daerah misterius yang membuat Longchen tergila-gila. Si kecil, Longchen berharap waktu akan tetap berada di momen ini selamanya. Terima kasih telah menonton!